ternyata ada hambatan juga oke saya akan lanjut aja ya tadi ini udah masa kembalunya ini CV saya tadi udah ya nah jadi kita akan bicara dasar-dasar dulu apa lifting apa rigging dan nanti juga tentang lifting lain dan utamanya apa manfaatnya untuk saya disini kan kita peserta macam-macam Pak ya bapak kalian yang udah kerja ada yang dari baru lulus juga yang udah kerja itu kan kita ada kerja industri sehari-hari ada juga emang kita kerja berhubungan dan alat angkat-angkut ini tapi kalau kita berhubungan di industri kita sebagai pengguna minimal kita tahu apa resikonya dan bagaimana mengendalikannya dan satu lagi mungkin nanti yang penting adalah cara hitung-hitungannya hitung-hitungan dalam masa lifting ini oke jadi kegiatan pengangkatan itu kan adalah kegiatan bersiko tinggi banyak kejadian ya jatuh segala macemnya dan ini banyak digunakan di berbagai industri pertama kasar konstruksi migas tambang petrokimia power plant segala macemnya nah banyak terjadi keselakaan sehingga karena resiko tinggi akhirnya dibuatlah apa standar peraturannya kalau di Indonesia ada dari permenaker ada SNI ada SDM PUPR ya tergantung ini lokasinya dimana kalau konstruksi oleh PUPR kalau masalah dimigas oleh SDM dan kalau internasional ada juga ada OSA ada ISO lolor lolor ini dari Inggris ada ILO ASME sama LEA nanti saya akan jelaskan dua-dua ini dua-dua standar ini mulai dari standar yang apa standar yang internasional juga yang Indonesia oke nah inilah kegiatan umum kegiatan umum dalam dalam kegiatan pengangkatan pengangkutan jadi pengangkatan itu kan lifting kita ke atas ya pengangkutan itu ini standarnya debnaker itu kayak gini truk atau apa yang dasar yang horizontal itu istilah debnaker itu pengangkutan kalau angkat itu kayak gini keren lifting ke atas itu alat angkut bahannya nanti akan di-share juga ya Amalia ya oke ini kira-kira gambarannya kegiatan konstruksi jadi ini ada ini ada mobil kren ada ini bom truk ya ada bom truk ini truk biasa dan ini ini contoh di ini petrokimia seperti inilah ini alat angkut ini krawal krawal saya pikir PT. TIEH punya ya punya krawal saya catat juga ya nanti bisa sharing juga tentang selamatan kerja untuk krawal ini jadi istilahnya krawal ini ya oke selanjutkan nah jadi ini kalau peraturan Indonesia ada kan peraturnya permenakar nomor 8 terumur 20 jadi ada alat angkat angkut dan juga tentang personal K3 jadi angkat itu apa aja ada kren ada gondola ada car lift ada rotator angkat kalau angkat kalau angkat apa seperti voklip traktor dump truck lorry conveyor personal basket man lift ini angkat nah terus personal siapa aja ada operatornya ada rigger rigger itu bahasa Indonesia namanya juru ikat itu yang bahasa di sini ya jadi ringgit ikat tapi orang lapangan lebih ingatnya rigger ada teknisi juga teknisi ini dan ahli K3 juga khusus masalah alat angkat ini oke nah berdasarkan peraturan permenakar ini ini kita coba lihat peraturan Pak ya jadi standar selamatan tuh ada 5 pertama perencanaan jadi dari awal udah dibuat juga tuh gimana supaya aman supaya amat gambar rencanan rancangan segala macam kekuatan konstruksi ada perhitungannya terus juga waktu pemasangannya perakitan instalasinya gambar konstruksi fondasi nanti saya akan jelaskan di materi seperti apa ya materi lebih lanjut bagaimana menggambar dari awal potensinya itu terus bagaimana juga pas pengoperasiannya operasi dengan selamat yang lain juga adalah pemeliharaan maintenance juga dan perbaikan jadi ini standarnya bahwa untuk pengakatan itu harus dari awal perancangan pemasangan sampai pengoperasiannya dan ini disiapkan dari awal nah ini nanti perhitungan ini namanya lifting plan nanti saya coba jelaskan ya seperti apa perhitungan jadi sejak awal udah dibuat perhitungannya bagaimana mengkataman ini dari permenakar peraturannya lanjutkan lagi nah ini contoh gambar umum ya gambar umumnya seperti apa ini contoh mobil client ini namanya ada kakinya ini ya outrigger kakinya ini lengannya boomnya ini hooknya dan disini ada rigger rigger atau sinyal man yang memberi aba-aba gitu dan ini ada hook di atas hook ke bawahnya ini standarnya jadi ini ada tagline untuk menarik beban ini dan selilingnya harus ada barriket ini standarnya seperti mana bisa jelaskan ya seperti ini akhir-akhir gambar umum kegiatan pengangkatan dan seperti apa peraturannya nanti saya akan dilihatkan lebih detail ada standarnya bagaimana supaya aman mungkin kalau kita lihat seperti ini ya tapi ternyata ada hitung-hitungannya dari semua baik ya ini contoh mobil client tapi kalau client-cran yang lain akan lebih complicated prosesnya ingat ya ini operator rigger ada rigger ada sinyal man biasanya digabung juga ada rigger ada sinyal man juga yang ngasih abah-abahnya ini ini mountornya jadi lifting itu pengangkatan ngangkat rigging itu pengikatan pengikatan itu maksudnya menghubungan tali-tali penghubung webbing pakai hook pakai tali atau kalau istilahnya tali temali istilah-istilah umum kita dulu terus ada operator ini orang yang terlatih dan setifikat mengoperasikan alat angkat atau keren pocket juga ada operatornya dan ini semuanya adalah tersertifikat ada rigger nah rigger ini orang yang mengarahkan atau mengendalikan sinyal man yang beri abah-abah jadi emang ini standar internasional seperti ini ada rigger ada sinyal man ya tapi dalam praktik lapangan saya perhatikan itu biasanya digabung juga rigger dan sinyal man itu juga orangnya tapi intinya rigger inilah yang mengarahkan sebenarnya proses pekerjaan itu dan sinyal man yang ngasih abah-abah nanti ya kita bisa jelaskan lagi detailnya seperti apa terus apa aja pelaksananya orang-orangnya ada competent person ini ada inspectornya biasanya perwakilan pemerintah atau DPDK 3 ini orang-orang yang ahli dalam bidang pengangkatan ini dan ditunjuk resmi mereka lah yang akan ngasih sertifikat untuk alat untuk orang segala macam biasanya pejabat pemerintah dari demaker dari migas ataupun dari SDM atau dari PUPR terus ada responsible person nah ini adalah orang yang bertanggung jawab nah ini biasanya ada orang yang mengecek inspeksi alat angkat itu menghitung apa ya menghitung beban segala macamnya dan ini ada operator operator itu orang kompeten dan ini punya SEO ini SEO ya SEO for clip itu sudah jadi operator resmi jadi hanya orang yang punya SEO yang boleh kalau enggak enggak boleh untuk melakukan itu oke SEO nah ini akhir-akhir seperti ini ya ada SEO juga operator ada rigor juga ada certificate seperti ini ada kira-kira certificate nanti dia orang kemana-mana seperti ini operator itu kalau alatnya SEO seperti ini lembaganya siapa bisa NAKER BNSP PJK 3 STM atau LEA nah ini LEA ini khusus dari Inggris ini yang standar internasional ya LEA dan biasanya di perusahaan-perusahaan migas atau perusahaan tamang kelas dunia dia akan minta certificate LEA ini dan ini certificate ini susah dapatnya ya gak sebarang orang juga punya ini nah ini jadi alat berarti itu alat angkat-angkut orangnya harus tersentifikat semua kalau tidak punya ini itu kelanggaran bisa aja si orang boleh-boleh aja melakukan ini tapi kalau ada kejadian kecelakaan dan dia tidak punya surat-surat ini itu bisa kena kinak pidana inilah bagaimana pemerintah menanganinya supaya gak sembarangannya prosesnya terus ada juga standar internasional internasional itu ada di OSA ya Amerika OSA ada LOLOR ini LOLOR ini Inggris ini banyak dipakai ya lifting dan LEA LEA itu adalah asosiasi engineer untuk khusus angkat ini ada khususnya lifting engineer khusus namanya insinyur pengangkatan sampai seperti itu dan emang kelebihan standar internasional dibanding standar Indonesia adalah kalau standar internasional itu detail detail sampai masalah-masalah teknis ini segala macam bagaimana mengikatnya orang pun apa keahlian bagaimana menghitung beban detail jadi karena itulah standar-standar internasional ini banyak dipakai di perusahaan-perusahaan di Indonesia di migas atau ditambang karena dia itu lebih detail nanti saya akan coba jelaskan juga beberapa dan materi ini pun nanti saya ambil juga sebagai dari LOLOR ini LOLOR ini standar Inggris untuk pengangkatan ini contoh saja ini ini ASME ini standar Amerika sampai monorail sampai kren sampai hook pun ada standarnya kalau Indonesia pakai standarnya pakai standar SMI oke ya standar ini oke selanjutkan nah itu kira-kira gambarannya gambar peraturannya untuk di sini nanti saya akan lebih banyak cerita di sini ya karena ini teknis sekali hitung-hitungannya baik nah sana coba kita mengenal apa aja tangkat itu ya ini ada gentry kren kalau di pabrik di industri seperti ini gentry kren ini ada mobil kren yang kecil ya boom atau boom truck istilah orang artinya boom truck atau hiap atau di sini ya tergantung jenisnya ya hiap atau apa namanya ini ada tower kren ini kita sering lihat di bangunan-bangunan tinggi seperti ini ada juga bisa ini bridge kren container kren satu lagi namanya crawl crawl itu seperti apa ya besar pegangannya ya nah itu selesai yang punya PT apa taihe punya yang besar sekali itu namanya crawl gak ada gambarnya di sini nah ini ini atrock mounted kren jadi ini nempel di kren dan ini oh ini crawler ini crawler yang kecil sebenarnya ini sebenarnya mobil kren ya ada lagi crawler yang besar nah sering kita lihat mungkin mobil kren ini ya di proyek-proyek di tempat kita sama ini nih tower kren di bangunan konstruksi jadi kita tahan dulu ya kalau di industri ada namanya gini nih ini gantry kren atau hoist kren di pabrik-pabrik kita pakai ini nah ini kita paham ya ini alat angkat bisa ada nah terus ada juga alat angkut nah ini namanya angkut ini jadi angkat sama angkut itu maksudnya kalau angkut itu dia bisa horizontal juga inilah bridge excavator ini ya ada fog lift ini juga ada ada main lift gesture lift walk platform jadi emang kerjanya ini alat-alatnya lebih ringan pembawahnya ya tapi ada rodanya karena dia bisa horizontal ini hand pallet di pabrik bisa dipakai hand pallet electric starter gesture lift ini banyak di industri ini minimal kita tahu ini karena ini berisiko juga terutama fog clip ya di pabrik-pabrik banyak dipakai fog clip dan itu banyak kejalanan juga nanti saya akan jelaskan juga sedikit masalah selamatan fog clip ya jadi ada angkat ada angkut ini peralatannya pertama ada sling ya sling itu ini ada rantai chain sling ada webbing webbing itu kayak webbing itu ya kayak gini nih dari nylon terus ada wire rope wire rope dari besi kawat yang dipilih ini jenisnya stallingnya dan ini hooknya macam-macam ya ada hook ada ini nih penghubungnya minimal kita tahu lah ini peralatan-peralatannya jadi kita familiar sedikit juga ya untuk kegiatan ini jadi tadi ada alatnya ini lifting gear istilahnya tuh alat-alat untuk pengangkatan nanti untuk rigging itu akan banyak berhubungan seperti ini rigging ini dan nanti ada metodenya juga bagaimana kita menalikannya mengangkat dengan aman oke nah apa aja risiko pengangkatan itu nah ini contohnya ini ada di mobile clan ya risiko pertama adalah kalau bebannya nggak nggak seimbang terlalu berat bisa terjungkir juga terbaik seperti ini atau bisa juga karena terlalu berat ini boomnya langannya bisa patah patah risiko lain adalah failing object jadi barang yang dibawa ini jatuh dan mengenai orangnya kayak gini nih atau collision tabrakan atau bisa juga dia nempel ke kabel listrik ini bisa kejadian juga karena itu ada standarnya boom tuh berapa jauh dari kabel listrik ini ada standarnya ya untuk ini risiko-risiko pengangkatan nah ini contohnya lah ini incident ini yang ini keren besar ya kalau besar mengangkat barang-barang besar kita mungkin ingatlah waktu kerja di jalan tol Jakarta Cekampek barang-barang seperti ini alat-alatnya ya ini nah ini saya ada videonya nih ini sampai seperti ini bisa terjatuh dan walaupun ini kerennya udah keren besar sekali udah dihitungin dan matang tapi terdapat kejadian juga nanti saya ada videonya ya ini kejadian ini di Belanda kejadiannya itu jadi walaupun udah perhitungan sangat bagus tapi terjadi juga kecelakaannya ini contoh-kecelaka pengangkutan nah ini contoh pengangkutan ini kasus di folklip folklip ya kayak gini ya terjatuh barangnya dan ini gondola gondola itu ingat ya yang bersih-bersih kaca di hotel di gunung tinggi jadi seperti ini jatuh gondolanya nah ini kasus-kasus yang sering terjadi di folklip tertabrak atau bebannya jatuh kena orang atau sering kejadiannya juga ini banyak di industri ya orang sering misalnya itu naik di atas folklip di gondolanya ini dan ini berbahaya kejadian atau folklipnya terlalu berat bebannya dan terjatuh menempat orang nah ini contoh-contoh kejadian dia yang berhubungan dengan alat angkut dan satu lagi adalah ini dengan manusia sendiri dan operatornya dan juga kita dalam kegiatan sehari-hari ngangkat barang itu kita mengalami cedera istilahnya itu ini nih MSD muskola skeletal disorder karena otot ya ini gambarnya seperti ini ya kita ngangkat bisa sakit punggung sakit di lengan di bahu atau juga di pinggang ini kalau istilahnya ada MSD muskola skeletal disorder atau back pain nah ini mungkin kita banyak kenal back pain low back pain atau kalau bahasa kita istilahnya itu sakit pinggang sakit punggung sarap kejepit ini bahasa-bahasa yang umum kita temukan dan ini sering terjadi pada pekerja industri karena kita melakukan pengangkatan juga ya ngangkat barang segala macam ataupun juga operator-operator alat berat tadi karena salah menggunakan metodenya dan ini biasanya banyak terjadi pada orang di atas usia 40 tahun jadi gini ini biasanya kalau pas muda kita kan gak apa-apa ngangkat-ngangkat tapi udah 40 baru terasa sebenarnya itu karena kita ada salah cara ngangkatnya itu nah nanti saya jelaskan juga ya cara ngangkat yang aman jadi mudah-mudahan kita nanti usia udah agak tua gak kena sakit ini ya oke ini nanti jadi saya ulang lagi ya ini contoh-contoh kecelakaan di alatnya alat angkut dan ini pada manusia sendiri pengangkatan secara manual nah ini saya akan share sebuah video ya mudah-mudahan bisa kelihatan ya video kecelakaan yang tadi ini menarik sekali kejadiannya mas Andes saya coba share videonya ya mudah-mudahan oke ini ya ini bagus kali kasusnya ya ini adalah proses pengangkatan di Belanda oke kelihatan mas Abdel sudah oke jadi ini adalah sebuah kegiatan di Belanda dia mengangkat ada sebuah kegiatan buat jembatan nah terus dia pakai alat berat dan ini kerennya ini krawal ya kerennya banyak ada dua ada tiga ya dia udah perhitungan matang segala macam tapi tengah terjadi juga coba perhatikan ya oh 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 sampai semerti ini apa ya oke saya jelaskan ya nah ini ini kejadiannya ya kita perhatikan 700 ton bayangin ya barang ini hmm 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, Bapak Ibu yang mungkin mau berdiskusi. Ada yang bisa kasih masukkan? Terima kasih. Ini dari Pak Budi Prabowo. Ini gambarnya ini sebenarnya. Silakan, Bapak Ibu yang mungkin mau berdiskusi. Silakan, ada yang bisa ngasih pendapat nggak? Belum penentukan kemigilan ponton. Fondasinya tidak kuat di Pak Andi ya. Pak Agung, kemigilan ponton. Masih di mute. Silakan nih, Pak Agung, Pak Andi, atau dari Taihe bisa ngasih masukkan? Mungkin harus dibuka itu ya. Dari Taihe, Pak. Ya, silakan, silakan. Silakan, Pak. Mau, Pak? Selamat sore, Pak. Selamat sore. Sekedar mungkin ada masukan untuk kejadian barusan itu, Pak. Ya, silakan, Pak. Satu, itu belum dijelasin lifting, lifting, re-ging planenya ya. Ya, ya. Yang kedua, dia setiap pengangkatan di re-ging itu, Pak, yang diperlukan pertama itu di lifting gear itu ya, Pak? Landasan. Landasan. Ya, landasannya, oke. Ya, landasan. Dia kan di atas air. Ya. Mungkin karena dia landasannya kurang fit, betul di perhitungan. Nah, perhitungannya. Kenapa kurang fit? Dia sampai goyang masih, Pak. Ya, ya, betul. Yang pertama. Yang kedua, yang kedua ya, dia orang re-ging ya, orang re-ging signal minnya kurang di sana. Oh, kurang, Pak, ya. Kurang, kurang. Dia ngasih aba-aba antara, dia kan dua keren, Pak. Ya, ya, dua keren, oke. Antara satu sama yang keren satu sama keren dua itu kemungkinan, kemungkinan ya, menurut saya, dia koordinasinya kurang. Oke. Perhitungannya. Ya, perhitungannya. Itu yang jelas, fatalnya-fatalnya kejadian ini, Pak, di landasan utama. Landasan utama karena goyang. Ya. Itu aja. Kalau landasannya kuat, insya Allah itu nggak akan terjadi. Oke. Itu aja. Terima kasih, Pak. Maaf, dengan Pak siapa nih, Pak? Pak siapa? K-U-S-N-A-D-I, Kusnadi. Pak Kusnadi. Terima kasih banyak, Pak Kusnadi. Oh, mantap nih penjelasannya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Ya, ya, baik. Wah, ini. Aduh. Maaf, bisa dimatikan lagi ya, Pak? Oke, oke. Ya, betul sekali, Pak Kusnadi ya. Tadi masalah landasan sama ininya ya. Sama komunikasi dari pas rigging-nya. Oke. Oke, ini emang kejadian. Maaf, bisa dimatikan lagi? Siapa nih ya? Dimut dulu ya. Oke, oke. Dan saya tadi bagus juga nih. Masukkan ada yang lainnya juga. Dari Pak ini ya. Pak Widatul Iman. Ponton harus ada outrigger kanan-kiri ya. Pak Iin, landasannya nggak stabil. Pak Niko, penampang Ponton kurang lebar. Pak Andi, fondasi nggak kuat. Pak Agung, belum menghitungan Pontonnya ya. Wah, tapi ini teman-teman yang udah pada ngerti semuanya, hebat lah ya, udah pada ini. Bagus lah, emang seperti itu. Baik, saya coba jelaskan dikit ya. Ini bahasa sederhananya seperti apa tadi tuh, kestabilannya. Di materi selanjutnya, saya akan coba jelaskan. Oke. Oke. Jadi pertama, kita harus identifikasi dulu hazardnya tuh apa. Baik, hazard ini contoh seperti inilah. Di contoh orang kerja nih, di jalan, kayak jalan tol ya. Orang buat jalan tol, kita identifikasi dulu. Oke, tadi kan kasus pengangkatan tadi, apa aja bahayanya. Identifikasi. Dan ini contoh sederhananya. Nah, ini contoh sederhana ya. Mungkin bisa bagi bapak-bapak yang udah pengalaman, udah hebat ya. Mungkin bisa pampilin bagi rekan-rekan yang masih baru ya. Ini konsep dasarnya lifting hazard itu apa. Pertama, standar umum adalah di bawah barang tergantung kita nggak boleh ada orang. Ini standar umum, Pak ya. Ini namanya land of fire. Yang kedua, ya ini alat angkatnya udah standar. Ini kan udah sobek-sobek yang nggak aman. Yang ketiga, ini kalau Bapak lihat di setiap alat angkat itu namanya SWL, safe work limit. Ini 303 ribu pond, barangnya 5 ribu. Ini udah salah juga. Bahwa barang itu haruslah lebih rendah daripada standar beratnya ini, SWL-nya. Yang ketiga, ini operator lah. Tentu itu harus konsentrasi. Lihat, ini gambar ini dia sambil ngobrol, sambil apa. Hei Fred, gimana kabar anak kamu? Dia tidak memperhatikan ini. Nah, ini adalah contoh sederhana. Kita harus tahu dulu apa tuh bahayanya hazard dari lifting tadi. Jadi, ada pertama, orang nggak boleh ada di bawah benda tergantung. Alatnya harus bagus. Ini baiknya selingnya udah sobek juga disini pakai. Ini juga beratnya 5 ribu pond. Ini maksimum 3 ribu, udah salah juga. Dan orangnya tidak konsentrasi. Nah, ini semua kita harus tahu dari awal. Dari sana kita bisa lihat kebagian pencegahannya. Nah, saya ada contoh nih. Ini contoh sederhana aja ya. Ini sebuah proyek. Di sebuah proyek. Apa aja kira-kira hazard yang terjadi khusus masalah lifting. Coba, ada bisa ini nggak? Saya cerita dikit lah ini. Apa aja kira-kira dari sini nih? Bahaya lifting khusus masalah angkat tangkut. Silahkan, ada yang bisa resen. Ini di sebuah pembuatan konstruksi ya. Silahkan. Pak Agung bilang pipa ini diangkat berposisi melorot. Pak Agung, silahkan bicara aja Pak Agung. Halo Pak Agung, bisa di-open aja ini ya. Halo. Ya, silahkan Pak Agung. Suaranya kok itu ya? Oke, Pak Agung ini melorot. Pak Iin, am escapator terlalu dekat dan kabel listrik. Ini Pak Iin ya. Pak Sembiring, pengangkatan pipa. Pak Faisfalah, ada orang tidur. Waduh, ya bener juga ya. Atau siapa nih? Mungkin Pak Iin bisa cerita, Pak Iin. Pak Supa tidak ada tagline. Ya, silahkan. Ini Pak, semua di area konstruksi ini semua dibilang tidak bisa bekerja dengan aman, Pak. Oke, apa aja tuh Pak? Apa aja tuh Pak? Satu. Di lokasi... Halo? Ya, ya, ya. Silahkan Pak. Di lokasi tidak ada hard barricade. Tanda-tanda untuk keluar masuk orang bahaya. Ya. Yang kedua, yang kedua ya, tidak ada orang safety yang mengatur di sana. Koordinasinya. Oh, tidak ada topo merah, tidak ada Pak ya? Tidak ada, ada semerawut. Karena semerawut, kucar kacir. Oke, terus? Yang ketiga, kren ini pengangkatannya memang tidak boleh kasih sepertinya itu, Pak. Pengangkatan kren. Kenapa, Pak? Konstruksinya. Ya, satu. Krennya posisinya jauh sama konstruksi. Akunnya tidak jangkau. Oke. Karena pengikatannya salah. Cara pengikatannya salah material itu. Salah secara asing. trigger itu, Pak. Yang kedua, tagline tidak ada. Terus, rigging signal main tidak ada. Semuanya itu aslinya, gambar ini tidak boleh bekerja. Aslinya ini, Pak. Di dalam K3. Tidak boleh hanya gambar ini. Harus tidak boleh. Karena semuanya bahaya ini. Mobil jalan. Ya, ya, betul. Mobil jalan. Kren jalan. Konstruksi jalan. Pokoknya semua di area ini. Stop. Tidak boleh pekerja. Aslinya begitu, Pak. Di lifting gear. Raging plan. Tidak boleh, Pak. Semuanya bahaya. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Pak Kusadi. Waduh, hemat sekali detail ya. Dan saya lihat ini dari Pak Fala. Pak Dian. Terima kasih masukannya. Pak Iin. Hancur semua. Pak Daniel. Pak Niko. Ada bahan produk juga. Percikan api ya. Ya, ini sekajak gambar kita siapin, Pak ya. Inilah realitas seperti ini. Kita minima tahu dulu, Pak. Apa risiko awalnya. Dan kita usahakan. Ini jangan sampai terjadi seperti ini. Tapi sebagai gerai bagus. Bapak semua sudah tahu semua, Pak ya. Sudah tahu semua apa saja yang risiko-risiko hasil di sini. Tidak ada rigor. Tidak pakai lifting gear. Fatal simultaneous walk. Oke. Hancur semua. Oke. Terima kasih, Pak. Waduh, saya pikir ini. Bapak semua sudah pada hebat ya. Sudah tangkap lah untuk ini, Pak ya. Jadi pertama, kita lihat dulu apa hazardnya. Dari sana baru kita bisa diimplikasi lebih lanjut bagaimana pencegahannya. Terima kasih banyak, Pak Kusundi, dan rekan-rekan sekalian. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini. Jadi apa saja faktor bahaya dengan pengangkatan itu? Pertama, lot. Lot itu beban ya. Bisa terlalu berat atau tidak seimbang. Dua, tahapan kerjanya. Persedur kerjanya seperti apa. Yang kedua, lingkungannya. Ya, landasan harus stabil, harus kuat, dan juga angin ya. Jadi kalau keren, kalau angin tinggi nggak boleh. Peralatannya seperti apa. Ada yang rusak, buruk kemampuan, dan orangnya, pekerjanya. Kalau tidak ahli, ceroboh, atau daerah sehat. Inilah standar umum bahaya dalam pengangkatan. Bisa bebannya, bisa pekerjaannya, lingkungan, atau pekerja itu sendiri. Ini ada empat ya. Inilah kita pahami lebih dulu bagaimana kita mencegahnya. Nah, sekarang apa aja kaedah dasarnya? Saya akan sampaikan secara singkat. Ini secara hanap ya. Ini saya ambil dari standarnya Loller ya. Loller sebenarnya Inggris. Apa aja. Nah, jadi kaedah dasarnya pertama adalah alat. Alatnya kondisi aman, sesuai beban penggunanya. Jadi supplier alat itu vendor harus menjelaskan informasinya ya. Penggunaan, perawatannya. Maintenance. Nah, ini kedua maintenance juga. Alatnya perawat dengan baik. Terus ketiga ada lifting plan. Tadi Pak Gus nanti cerita ya. Lifting plan penting sekali. Pekerjanya sudah terlaki dan sertifikat. Peralatan sudah diperiksa detail dan sertifikasi juga. Ini Indonesia sama ya. Kita harus ada silo. Ini ciri-ciri adalah kaedah dasarnya. Nanti saya jelaskan seperti apa teknisnya. Jadi tadi itu komponen dasarnya adalah pertama alatnya. Integrity dari kren, lifting gearnya, alat-alat pengikatannya, inspekternya. Alatnya sudah dijamin aman. Yang kedua itu safety device-nya. Pelanatan pengaman. Jadi di lifting itu ada pelanatan pengamannya Pak. Ada boom limit suite untuk boom. Ada load indikatornya. Ada anti-tube block dan segala makinnya. Pelanatan pengamannya siap. Dan prosedur. Prosedur itu selain lifting plan, ada juga JSA, TRE ya. Ada walk permit, inspection, ada color coding juga. Untuk prosedurnya. Dan orangnya. Kompetensi orangnya. Lifting leadernya. Kren operator, signal mannya, rigor. Semua orangnya sudah terlatih dan punya sertifikat. Nah insya Allah kalau ini semua tersedia. Alatnya, peralatan pengamannya, prosedurnya dan orangnya. Dia can dengan baik. Insya Allah proses pengangkatan lifting akan berjalan dengan aman. Tidak ada kecelakaan. Baik. Nah ini kira-kira. Baik. Saya lanjutkan lagi ya. Ini segera pengenalan. Pertama, di tiap alat itu, kita ada lihat namanya S.W.L. ya. Ini safe body load. Safe workload. Ini beban amannya. Ini kayak ini gentrican 20 ton. Ini ada tulisannya 120 ton. Di setiap alat itu selalu ada tulisannya Pak. Ini 120 atau 20 ton. Berapa daya angkut dari alat itu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah kita tidak boleh mengangkat barang yang lebih dari ini. Ini kalau 20 ton, ya kita jangan mengangkat barang yang 25 ton, 30 ton. Di bawah ini. Pertama ini pun keren. Pertama ini ya. Terus yang alat-alatnya pun sama. Ini nih ada ringnya. Ada webbing. Sama webbing sling. Dia ada kekuatannya. Jadi kalau kode dulu ada S.W.L. Pak ya. Kode yang baru sekarang ada namanya W.L.L. juga. W.L.L. itu sama ya. Webbing limitnya itu. Ini di webbing pun ada. Termasuk di sini pun ada. Di penghubung, di chain. Ada tanda seperti ini. Jadi ini pertama kita mengenal ya. Alatnya harus digunakan sesuai barangnya. Ini Pak Andi Setiawan. Pertanyaan nanti saya jawab Pak ya. Masalah S.W.L. Bebannya itu ya. Nah, jadi ini ada W.L.L. Ada S.W.L. Ada M.B.L. Ada Focus of Safety. Ini untuk pemahaman umum aja. Selama ini kita kan mengenal S.W.L. Tapi standar baru di ingin itu kita ada juga W.L.L. Nanti sama sini ya. Tapi intinya adalah ini adalah standar yang aman digunakan. Nanti ada juga M.B.L. Minimum Breaking Load. Batas aman berapa. Sampai alat rusak. Biasanya itu emang di bawah ini. Dan ada Faktor Safety. Nah ini. Faktor Safety itu adalah perbandingan antara M.B.L.L. yang berat ini dengan S.W.L. Dan ini biasanya tiap-tiap perusahaan beda-beda. Perusahaan yang sangat tetap. Dia buat sektor safety-nya tinggi. Yang industri lain beda lagi. Tapi umumnya ini seperti migas atau tambang. Dia akan tinggi. Faktor of safety-nya itu. Faktor pengamannya. Oke. Ya. Betul Pak Andi. Jadi kalau untuk sertifikasi bebannya dilebihkan. Biasanya sertifikasi alatnya Tianton. Ada standar mereka kok. Standar pengujiannya itu. Nah ini W.L.L. ya. W.L.L. Jadi W.L.L. S.W.L. Yang bersama. Ini baru belakangan ya. Standarnya itu. Nanti ada perhitungannya. Nantilah orang-orang competent person ini. Inspektor. Yang akan dia bisa menilai. S.W.L.nya berapa. Baktor of safety-nya. Jadi walaupun di alat itu sudah tulis. Nanti inilah competent person ini. Orang ahlinya ini. Ahli pengangkatan. Lifting engineer. Atau siapa di sana ya. Yang bisa mengukur. Oh ini bisa mengangkat berapa gitu. Nah. Apalagi pada mengangkatan. Padahal yang di sekuruh tinggi. Pada peratur tinggi. Ada beban kejut. Kasus yang tadi itu. Yang kasus yang video tadi itu. Sebenarnya mereka sudah menghitung itu semua. Tapi mereka melupakan. Ternyata ada goncangan di pontonnya. Itu di fondasinya kan di atas sungai ya. Nah itu tetap aja ada perhitungan. Tetap ada competent person. Orang ahli inilah. Yang memutuskan. Sekarang seperti apa? Lifting plan. Jadi lifting plan itu. Ini kan jadi sebelum kita kerja mengangkat itu. Harus ada buat perencanaan dulu. Lifting plan. Ini sinjurnya pada ngitung nih. Ngitung dulu. Bisa jadi mungkin pengangkatannya itu hanya. Tiga jam. Empat jam. Tapi buat lifting plan bisa seminggu dua minggu. Jadi pertama. Identifikasi risiko. Apa risiko pengangkatannya. Arah pergerakannya kemana. Apa peralatan yang dibutuhkan. Gimana prosedur pengangkatannya. Terus harus tanggung jawab. Jelas siapa nih? Nah ini harus jelas orangnya Pak. Siapa mandornya. Siapa rigernya. Siapa operatornya. Harus jelas tanggung jawabnya. Terus alat angkatnya. Dicek dulu. Sertifikasi atau tidak. Cek disuga. Operatornya pun punya sertifikat. Terus ada hitung-hitungannya. Nanti seperti apa hitungan. Jadi hitung-hitungan itu adalah hitung-hitungan. Seperti fisika sebenarnya. Mekanika. Mekanika fisika untuk kestabilan. Terus ada dokumen. Dan kalau untuk yang. Kerja-kerja yang risiko tinggi. Biasanya dokumen ini diminta oleh asuransi. Nah ini mungkin PT. Taihe. Ya kayak. Ngangkat lah pengalaman saya dulu. Kita pernah ngangkat turbin. Pasang turbin generator di sebuah power plant. Itu kan mahal sekali itu turbin itu. Nah sehingga akhirnya. Pak Gudali bisa dimatikan dulu Pak Gudali. Dimut dulu ya. Dimut dulu ya. Oke. Dan ini biasanya diminta oleh pihak asuransi. Kalau kejadian. Dia punya hitung-hitungan. Apa saja dalam lighting plan itu? Pertama beban. Apa saja kegiatannya. Gimana lingkungannya? Dan peralatannya. Ini lingkungan sendiri saya jelaskan ya. Karena berhubungan juga dengan. Kayak angin atau hujan. Itu ada pengaruh juga terhadap. Proses pengangkatan. Ini semua diperhitungkan. Sehingga kalau kita mengangkat pun kita tahu nih. Kapan musim hujan. Kapan apa. Anggin kecang. Berapa banyak. Dia kan memperhitungan lingkungan. Jadi ini empat bahan ini ya. Bebannya. Pekerjaannya. Lingkungan. Dan peralatannya. Ini semua dihitung. Nah ini contohnya. Ini contoh ini. Ini di sebuah. Ini petrokimia apa ya. Ini pengalaman saya dulu gini. Kita menaikkan sebuah kolom ini nih. Ini kolom ini kan. Tinggi dan berat ini. Ini pekerjaannya bisa jadi mungkin. Lama. Enam jam. Berapa jam ya. Tapi ngitungnya bisa sampai sebulan. Dua bulan pak. Nah. Jadi ini. Kayak ini kan. Ini dia tadi tidur seperti ini nih. Tidur. Kita berdirikan. Karena kolom harus berdiri ya. Nah. Untuk ngangkatnya itu kan. Bayangin coba nih. Ada krowel dua. Ada mobil keren satu. Banyak. Bukannya satu. Dan ini. Berapa banyaknya. Berapa kekuatannya. Ada hitungannya. Jadi gak seperti itu aja pak. Hitungannya itu ada. Sehingga gimana pekerjaannya itu aman di sini. Pertama itu. Yang kedua juga. Bilet cuacanya. Jadi. Biasanya pun kalau orang ngitung itu dia. Wah nih. Mau tanggal berapa nih. Bilet. Ramalan cuaca pak. Apakah ada hujan. Ada angin segala macam. Itu masuk perhitungan. Tetap angin mempengaruhi proses di sini juga. Pengangkatan. Dan biasanya. Kalau pengalaman saya dulu. Untuk berdiri. Harus siang hari pak. Gak boleh malam hari. Karena untuk menjaga juga kondisi seperti itu ya. Nanti mungkin Bapak yang ditahui bisa cerita ya. Kan kayak di daerah-daerah pinggir pantai. Di Selegor itu kan pinggir pantai. Anginnya kencang gitu. Pasti ada hitung-hitungan juga tuh pak. Ini contoh pengangkat di pabrik petrokinia. Nah ini. Ini the power plant. Ini kebetulan saya dulu pernah kerja di power plant. Di Wain Mindo. Ini kita ngangkat turbin. Ini ngangkat turbin. Dipasangkan di tempatnya sendiri ya. Turbin sama generator. Ini seperti ini turbin. Dan turbin ini mahal sekali pak. Mahal dan berat. Dan terus hati-hati. Bahwanya. Dan ini satu gambar yang jatuh pak. Turbin jatuh pak. Udah. Ini nangis lah. Asuransi bayar berapa untuk seperti ini. Dan ini kasusnya tuh bukan hanya diangkat pak. Nanti dipasangkan pas. Didudukan di. Kan turbin sama generator pak ya. Jadi alatnya khusus sampai untuk mengangkat ini. Pekalat khusus seperti ini. Dia harus pas. Dan. Orangnya pun ini adalah orang khusus. Yang punya sertifikat LEA tadi itu ya. LEA ya. Kita masih ingat dulu waktu saya jadi Wayamindo. Khusus orang Singapura yang engineer-nya untuk mengangkat ini. Karena gak sembarangan ini mengangkat ini. Harus pas. Harus cepat. Gimana gitu ya. Dan mengangkatnya pun lambat. Dan ini contohnya rumit sekali perhitungannya. Apalagi kayak turbin ini nih pak. Ini turbin udah jatuh seperti ini. Wadah. Ini gak bisa dipakai lagi nih. Karena turbin terus presisi. Blade baling-balingnya gak boleh rusak sedikit pun juga. Nah sehingga prosesnya pun ini sangat perhitungan sekali. Ini dia pakai sling. Kekuatan berapa. Nanti ini ada warna apa ya. Warna sling itu sesuai kekuatannya juga. Terus gimana arahnya. Terus ini pakai alat khusus. Berapa beratnya. Berapa kekuatannya. Ini dihitung semua. Nah ini contohnya ya. Harus pakai perhitungannya matang. Nah ini contohnya adalah lifting plan seperti ini. Dia ngangkat checklistnya. Buat checklist segala macam. Jadi setelah udah siap semua. Siap pekerjaan. Dia tetap ada checklist. Setelah itu baru dikeluarkan work permitnya. Jadi sangat-sangat. Dan sekali. Nah ini. Contohnya sekarang udah ada pakai simulasi pak ya. Jadi ada softwarenya. Ini contohnya dia ngangkat kolom. Jadi sekarang orang udah dipakai software pak. Dihitung pak. Jadi ada kayak keren ini. Ini radiusnya berapa. Beratnya berapa. Jadi dia buat simulasi dulu pakai software. Bagaimana mengangkat ini kolom ini. Nanti dari sana baru dibuatkan. Itung-itungannya. Itung-itungannya. Checklist segala macamnya. Templatenya. Work permitnya. Ini contohnya. Ini sampai ada 10 dokumen. Ini harus lengkap semua. Baru bisa dilaksanakan kegiatan ini. Jadi bayangin sampai rumit sekali pak. Dia untuk melakukan itu semua. Dia harus menghitung ini. Karena kenapa? Karena risikonya sangat besar. Kalau sampai dia terjatuh. Nah ini contoh serah. Udah sampai rumit sekali. Seperti ini hitung-hitungannya pak. Ada hitung-hitungannya. Dan ini tantangan pak. Di tantangan ini. Ada siapa orangnya yang sampai ada. Ini. Professional engineer khusus masalah lifting. Ada khusus pak. Dan ini kerjaannya ya. Kerjaan dunia. Keliling-keliling dunia aja dia. Satu orang khusus masalah lifting. Tapi dia tanggung jawab kalau ada kejadian pak. Dan ini ada. Siapa yang tanggung jawabnya. Siapa yang approvalnya terus. Sudah detail. Barulah. Ini nanti boleh dikerjakan. Ini contoh sederhana pak ya. Saya mungkin dia akan jelaskan seperti apa. Tapi. Tahu aja gambaran umumnya. Ini sangat detail. Dan perhitungnya teknis. Dan dengan seperti inilah. Maka. Pengangkatan bisa digunakan dengan aman. Saya mau nanya nih. Dari mungkin. Oh PT. Taihe lah. Mungkin adalah pengalaminya. Atau mungkin apa-apa lainnya. Pernah pengalaman gak pak? Buat lifting plan yang seperti ini. Ada udah pakai software ini. Siapa ada bisa cerita pak? Pernah buat lifting plan? Yang rumit ya. Siapa bisa sharing? Apa di Indonesia? Udah ada yang pakai software ini gak? Halo? Atau dari Taihe lagi lah. Pak Kusnadi tadi tuh. Gimana Pak Kusnadi? Ada udah pakai ini juga pak? Perhitungannya pak? Siapa ini pak? Lothar Matius. Wah aduh. Pawang Steam Drum. Madi Tusan. Engineer. Aduh. Oh iya silahkan. Halo pak. Iya silahkan pak. Pak Kusnadi. Kalau lifting plan itu wajib. Setiap pekerjaan. Ya ya. Pertama. Iya Taihe itu gitu memang. Mas softwarenya yang belum pernah bikin pak. Oh belum pernah ya. Jadi gambar biasa. Itu pakai gambar aja pak? Dituntungkan gambar ya pak? Ya. Pakai gambar ya pak? Dituntung gambar gini ya? Iya gambar aja. Oh gambar ya. Oh ya oke oke. Gambar. Memang di GSA harus ada itu pak. Diminta kayak itu. Iya ya. Ya diminta. Sebelum kita bekerja. Kalau di Taihe itu ya. Itu mengajukan. Mengajukan lifting plan. Untuk masuk ke GSA. Iya ya. Sebelum permit. Iya ya betul. GSA setujuin sama engineer plan sama engineer rigging disitu jok baru masuk ke permit gitu aslinya pak. Biasanya berapa lama pak? Buat lifting plannya pak? Seminggu, dua minggu. Paling tidak kurang lebih lah dua mingguan itu pak. Dua minggu ya? Aduh. Padahal pekerjaan. Pekerjaannya 4 jam ada ya sebenarnya nggak keteba ya. Paling pekerjaannya tergantungan ya. Tergantung barannya. Tergantung schedule-nya sama apa yang mau dikerjakan. Kalau cuma dikerjakan satu posisi ya paling nggak satu jam dua jam selesai pak. Cuman yang lama itu yang di GSA-nya pak. Iya GSA. Pak Tosandir. Pernah pengalaman nggak? Pernah pengalaman nggak? Pas lagi kemat gini. Ada angin kencang? Ada angin kencang atau hujan gitu? Wah ya. Bukan pengalaman pak. Memang alam isinya angin kan pak semangat. Iya ya. Iya. Dan di pekerjaan ini kan selalu dibingkir laut semua pak. Iya ya. Kalau tidak ada angin kan manusia padam pak. Pasti itu harus ada angin. Ada angin syukurin tapi kalau kencang jangan bekerja kan gitu. Ah oke. Batasnya berapa pak? Berapa batasnya siapannya pak? Waduh itu siadaan. Udah nyadar pak. Oh iya iya iya. Oke oke. Oke oke. Iya ya emak. Tidak sampai ke sana pak. Iya ya betul. Emak ada standarnya pak. Tapi bapak siang aja nggak ada malam pak. Pengangkat ada pernah malam pak. Siang aja pak. Nggak ada malam pak ya. Kalau di proyek tuh pak. Kalau di proyek ya. Itu siang malam boleh pak. Boleh malam ya. Boleh diri geng itu ada pak. Ada prosedurnya malam tuh boleh. Yang penting di JSA ada. Dan kondisi di lapangan tuh harus terang pak. Kalau malam kan. Malam kan anggil. Iya pak gini. Kalau siang kan lampunya Allah yang ngasih pak. Iya iya. Tapi kalau malam kita pak pakai lampu sorot. Kan gitu. Kan ya oke oke. Lampu manusia. Oke terima kasih pak Kusati. Siap. Jadi bentar seperti itu ya. Iya iya. Karena saya pernah pengalaman juga pak. Emang apalagi dapat pantai gitu pak ya. Lagi ngangkat. Tiba-tiba ada yang kencang. Karena itu cara sekarang orang tuh udah pakai ini pak. Ramalan cuaca. Kita harus melihat ramalan cuaca pak. Kapan ada hujan. Kapan ada angin gitu ya. Kita akan lebih detail untuk ininya. Dan emang di keren ini di atasnya adalah alat penghitungnya. Untuk kecepatan anginnya. Oke terima kasih. Nah ini pak. Barang ini seperti ini pak. Buatnya baru minggu. Dianya mungkin hanya 3 jam 4 jam ya. Itulah untuk pengamanannya. Angin kecil kan. Oke terima kasih pak. Halo pak. Iya iya. Bapak barusan cerita pengalaman waktu lifting. Sebelum lifting ada angin. Begitu lifting ada angin. Di sanalah fungsi tagline. Seorang rigi ada tagline. Jangan satu tagline tuh pak. Harus dua. Dua ya. Begitu angin kencang tagline yang berfungsi kan gitu pak. Nah sip. Terima kasih pak. Oke terima kasih pak. Waduh mantap panggungan ini. Nanti kita kasih hadiah nih pak. Pak gusali panggungan ini. Ini masukkan dari pak Matius juga. Pak Lautar Matius. Katanya wind speed maksimum tuh adalah 30 knot pak. Kalau di tower crane. 30 knot tuh mungkin kalau kecepatan tuh paling sekitar 35. 45.40an ya kilometer per jam. Terima kasih pak Lautar Matius. Ada standarnya ya. Standar ketipatan angin. Nanti saya jelaskan juga standarnya. Baik selanjutkan pak ya. Itu tadi masalah. Masalah. Easing plan. Nah sekarang kita bicara masalah. General masalah. Masalah untuk crane ya. Oke. Silahkan ditutup di mood lagi pak ya. Pak aku tadi. Oke di mood lagi ya. Jadi standarnya itu adalah. Pertama ada bebannya. Ada sudut angkatnya. Jadi ada sudutnya berapa hitungannya ya. Terus ada ayunan dari swing. Gerak horizontal. Dan kalau standarnya itu orang radius tuh 6 meter pak. Kalau standar Inggris itu 6 meter dari pengangkatan. Radius ini gak boleh ada orang. Dan tidak boleh dekat dengan kabel listrik. Kalau Indonesia itu fuel sekitar 3 sama 6 meter ya. Kalau di Inggris itu 10 meteran lah. Tergantung kualitasnya berapa. Terus kecepatan angin. Nah ini kalau peraturan Indonesia ya. Permenangkan tuh 38 km per jam. Lebih dari itu keren gak boleh beroperasi. Kalau standarnya British standard. Itu 40 km per jam. Sekitar 30 km tadi lah kira-kira. Dan nanti disini emang di atas ini ada alatnya pak ya. Untuk kecepatan angin. Ada anti-blocking juga. Ini disini kira-kira. Mana? Nah ini alat ini pak. Jadi ini selalu dikeren tuh ada namanya wind speed sensor. Dia kecepatan anginnya berapa. Ada disini. Sensor sudutnya ada juga disini. Ini ada konsolnya. Dan ini namanya anti-block. Anti-block itu maksudnya untuk pencegah supaya gak nempel. Antara hook sama boomnya ini. Nah ini contoh sederhana. Risiko adalah beban angkatnya berlebihan. Jadi ini ada masalah tidak-tidak stabilan. Nanti ada hitung-hitungannya. Jadi sebenarnya kalau keren tuh ya kayak hitungan fisikal lah. Harus orangnya kuat ngitung-hitungnya sudutnya, bebannya. Nah ini standar umum keren tuh adalah. Pertama ini adalah outrigger. Tapaknya harus pas. Posisinya sekuat. Pastikan tidak boleh ada orang di bawah ini. Karena itu harus pakai bariket ya di sekeliling ini. Tapi ini kalau bapak pernah lihat ke Jakarta apa ya. Di proyek-proyek jalan tol itu masih inget Pak ya. Jalan tol di Jakarta tuh berantakan sekali. Itu kita ngeri sekali sekali itu. Orang ngangkat di jalan tol di sana, jalan layang. Mobil lewat sini, aduh ngeri sekali itu. Peraturannya nggak boleh Pak, 6 meter di sini. Jadi, oke. Load-nya tuh sesuai dengan kapasiti kerennya. Lebih bawahnya. Terus juga ada stabilizer-nya. Ini kalau mobil keren seperti ini yang outrigger-nya. Yang lain ada load chart. Load chart tuh jadi gini Pak. Jadi ini kalau keren ini, ya. Biasanya di sebelah keren tuh ada load chart ini, tabel. Jadi keren tuh kan bisa panjang sekali. Bisa pendek. Bisa tinggi dan dari sudutnya berapa. Nah inilah. Jadi sebenarnya kekuatan beban itu adalah tergantung dari sudut dan panjangnya ini. Dan ini tabelnya. Ini tinggal baca tabel ini. Jadi dia berapa sudut ngangkatnya. Berapa panjang. Nanti tinggal dihitung. Berapa di sini kemampuannya. Dan di sinilah fungsinya engineer, lifter itu menghitung ini sebuah. Nah tapi sering kejadian kalau pengalaman di lapangan Pak ya. Orang tuh suka enggak perhitungan ini. Dia istilahnya tuh walaupun tertulis di kerennya itu sendiri. Dia sering suka mengabaikan ini. Terutama yang angkat-angkat ringan ya. Ah udah enggak apa lah. Angkat aja. Akhirnya lepas. Jadi misalnya SWL-nya 15 ton. 15 ton tuh dalam kondisi seperti apa. Karena kalau dia miring, kalau panjang beda-beda hitungannya. Dan itu adalah tabelnya di sini. Tabel ini harus dibaca. Kita hati. Dan ini mungkin engineer atau regal apa-apa harus memastikan. Karena sering kejadian tuh orang. Udah lah ribet amat. Angkut aja gitu. Tapi ini kita bicara teori Pak ya. Ini adalah teorinya seperti ini. Jadi ada hitung-hitungannya. Karena itu harus orang yang tahu juga. Ini kita sudut berapa. Berapa panjang bomnya ini. Karena saya dulu pernah kejadian Pak. Dia ngangkat barang. Wah enggak apa lah. Paling 10 ton dia udah ngangkat aja. Kan ini SWL-nya 15 ton. Tapi dia lupa. Barangnya jauh. Ini boomnya panjang sekali. Pas ujung, mirahin barang. Akhirnya patah juga. Karena ada sebenarnya teori hitung-hitungannya ini. Ini enggak dipakai locatnya ini. Ini alatnya apa ya? Alat-alatnya. Lengkap semua di sini. Nah ini bahaya lain adalah. Ini kabel listrik. Jadi kalau standar Indonesia itu build ya. 50 kv itu jarak aman itu antara 3 sampai 5 meter. Jadi enggak boleh dekat sama ini. Jadi kenapa? Ini kan enggak kena gitu. Jadi ini. Listrik itu kalau udah 50 kv itu bisa ngejar Pak. Jadi kalau udah 1 meter itu bisa langsung loncat listriknya ini. Karena tinggi ya. Karena itu dibuat sampai berakhirnya 3-5 meter. Kalau untuk kabel listrik. Ini standarnya. Standar Indonesia ya. Kalau standar Lolar itu sampai 10 meter ya. Tergantung berapa voltasi ini. Nah ini juga. Ini kalau tower keren. Yang penting juga adalah ini. Landasan yang harus benar kuat. Ini bebannya. Ada counterwack juga. Ini counterwack ya. Counterwack itu yang belakang ini. Harus pas hitung-hitungannya. Nah. Ini satu teori yang sangat penting sekali Pak ya. Ini dijelaskan di Lolar. Standarnya Inggris. Dalam mengangkat beban itu. Harus yang penting itu adalah. Titik gravitasnya itu titik beratnya. Atau bahasa Inggrisnya center of gravity. Contoh seperti ini Pak ya. Ini berat barangnya seperti ini. Kita kaitkan di sini. Ini tidak aman. Kenapa? Karena titik beratnya terlalu dekat ini. Atau misalnya seperti ini nih. Jadi pertama. Kita harus hitung dulu titik berat barang itu di mana. Center of gravity-nya. Misalnya ini di sini ya. Ya angka seperti ini. Yaudah. Nggak stabilin. Nah. Harusnya seperti inilah. Pas ya. Ujung hook-nya ini. Pas dengan titik beratnya. Atau center of gravity. Nah. Jadi. Hook-nya di sini. Ini pakai wire sling-nya yang pendek di sini. Yang panjang di sini. Ini adalah apa? Tempat kaitannya. Dan ini semua. Rigger sama engineer tadi yang tahu. Kalau kita kasihkan langsung sama protok kren atau siapa. Angkat. Sudah. Angkat aja. Dengan yang ada. Ya kayak gini lah. Bilih-bilih seperti ini. Nggak stabil. Nah. Ini penting ya. Yang penting adalah pengangkatan barang itu harus memperhatikan center of gravity. Titik gravitasi berat dari barang itu. Dan bagaimana menghitungnya? Ya ini nanti ada teorinya. Ada rumusnya ya. Ini adalah ya orang ahli juga. Dia tahu. Orang udah pengalaman. Oh. Di sini beratnya. Titiknya. Maka. Di sini lah dia. Cara ngangkat sama. Ini. Ini lah. Untuk rigging. Bagus. Rigging itu kan ini nih. Bagaimana menaikkan hook-nya. Sama talinya. Yang pas. Nah. Ini contoh seperti ini lagi. Contoh yang lain. Nah. Jadi misalnya kita udah hitung. Ini adalah center of gravity-nya di sini nih. Titik beratnya. Maka sling-nya di sini nih. Pas ke bawah kan. Kalau kita bawa sling di sini. Di bawah. Titik berat. Maka akan goyang dia. Bisa terbalik. Oke. Nah. Sama ini juga nih. Oh. Titik beratnya di sini. Maka bawa dari sini nih. Yang benar. Kalau kita pakai seperti ini. Ini sling itu kan bisa dikaitkan. Ini teori pengikatan ya. Teori rigging. Ini yang aman. Tapi kalau kita rigging di sini. Pengaitnya. Berada di bawah. Titik. Gravitasi. Yang gak aman. Goyang dia. Oke. Ini penting sekali teori. Titik berat. Oke. Ini sangat penting ya. Kira-kira kebayang Pak ya. Silahkan ada yang ditanyakan ini. Jadi kalau kita ngangkat barang itu. Harus kita pastikan dulu titik beratnya di mana. Oke. Jelas semua Pak ya. Silahkan kalau ada yang kurang jelas. Bisa ditanyakan. Baik Pak ya. Saya ulang lagi ya. Ini penting sekali. Ngangkat barang. Kita harus tentukan di mana titik gravitasinya. Dan di sana kira-kira ngikatnya. Oke. Ini contohnya. Nah. Contohnya seperti ini. Jadi titik angkatnya itu. Diajar atau di atas. Titik gravitas di. Jadi jangan dibawa di atas. Di atas. Diajar yang di atas. Ini contoh salah. Contohnya benarnya. Begini juga kalau bawa palet ya. Seperti ini. Bawanya. Ini tali benar ini. Dan kalau pakai load yang ini. Yang tajam. Kita harus pakai ini pepelindung. Supaya apa. Selingnya gak rusak juga nih. Ini ada pengamannya. Ini contoh-contohnya. Ada teorinya ya. Sudutnya berapa. 120 atau 50 derajat. Ada hitung-hitungannya. Nah. Ini pun sama. Nanti pas hooknya seperti apa. Ini ada yang salah. Yang benar seperti ini. Jadi. Talinya adalah di bagian. Yang melengkungnya. Oke. Ini ada hitungnya. Jadi silahkan di materi disampaikan. Tapi orang udah ahli tahu. Pak. Jadi kita jangan. Oh udah lah. Kita pengen apa. Sok tau aja. Gak bisa gitu. Biasalah. Ini yang pertama. Center of gravity. Nah. Ini calon-calon. Yang kedua adalah. Cara pengikatan. Pengikatnya harus pas ini. Ini kayak gini nih. Jangan seperti ini. Ini bisa jatuh barangnya. Oke. Nah. Terus mengikat barang. Terus juga yang aba-aba. Sinyal mental itu ada teorinya. Ini ada standar internasionalnya. Nanti saya jelaskan. Jadi gak sembarang juga apa ya. Kita ngasih aba-aba sama orang itu. Ada standarnya. Yang lain adalah. Kita selalu. Lakukan inspection sebelum pekerjaan. Cek. List link segala macamnya. Terus pakai tadi kata Pak Gus Nadi. Pakai tagline ya. Ini ada satu tagline. Kalau Pak Gus Nadi bilang. Kalau yang berat. Dua tagline-nya ya. Bisa dua ya. Ini satu tagline contohnya. Ini tagline itu. Bukan untuk mengangkat. Itu untuk mengarahkan aja. Mengangkat atau semua ini. Ini untuk mengarahkannya pakai tagline itu. Nah. Ini contoh standar sinyalnya ya. Aba-abanya itu ada. Swing seperti apa. Ada turun. Ada naik. Perpanjang boomnya. Boom itu lengannya ya. Atau pendekan lengannya. Ini standarnya standar internasional. Internasional. Dan rigor udah tau. Karena itu. Kalau kita di lapangan. Walaupun kita mandor. Atau kita manager ya. Kalau kita nggak tau. Jangan siapa-apa. Bisa salah ini. Khusus orang-orang ini. Yang boleh rigor ini. Karena udah ada standarnya. Nanti bisa bingung itu. Operator. Ini ada standarnya ya. Standarnya. Bisa di standar. Pakai ISO. Pakai ASME. Dan diadopsi juga oleh Indonesia. Oleh SNI. Baik. Silahkan nanti dibaca ya. Standarnya ada. Jadi nggak sembarangan. Orang ngasih aba-aba. Oke. Tadi ini lagi. Kita tidak boleh. Orang di bawah beban. Nah. Terus kalau kita bawa beban itu. Lalu harus ada palet. Di bawahnya. Jadi jangan sampai langsung. Menurunkan di bawah. Di bawah nih. Kayak ini orang kena kakinya. Jadi minim ada palet. Itu untuk fungsinya apa? Untuk memasukkan ini. Tali ini. Sling. Sebab kalau puas di bawah permukaan tanah. Susah masukin ini. Nah. Ini teman-teman teknis sederhana. Yang harus dipahami juga. Yang lain adalah. Ini gantry atau hoist crane ya. Ini yang biasanya di pabrik. Pertama. Kita nggak boleh overload. Jadi tadi kan lihat ya. Berapa kekuatannya. Terus juga. Ini hati-hati juga. Pas ngangkat itu. Jangan tangan masuk sini. Salah ngikatnya pun dia benar. Jangan seperti ini ya. Ini ngikat yang salah. Bisa lepas. Bisa terkena orang. Dan ini. Nah ini sebenarnya kejadian. Kalau ini. Ya kebetulan saya. Bapak-apak yang kerja di pabrik ya. Atau ini bengkel-bengkel besar. Ini kalau bisa berjalan nih. Ini biasanya ada tanda. Orang tuh suka nggak tahu. Jalannya di sini bisa kejepet ini. Oleh gantry crane. Atau risiko lain adalah ini. Load-nya. Nah ini nih. Ini contoh. Orang ngangkat barang yang tidak memperhitungkan titik beratnya. Nah. Kalau tahu titik beratnya di sini. Tapi dia. Hook-nya tuh nggak pas. Hook-nya nggak di tengah. Di samping. Sehingga biring seperti ini. Jadi pas ngangkat terus pastikan load-nya stabil ya. Ini seperti tadi. Kasus tadi. Insiden tadi. Kalau nggak stabil. Maka bisa jatuh dia. Baik ya. Ini hoist crane. Contoh hoist crane. Nah ini contoh juga. Perlatan yang perlu check itu adalah. Ini contohnya adalah. Hoist ya. Hoist chain. Pake rantai. Ini sering dipake di industri juga. Ini orang sering lupa tuh ada ini apa? Ini ada lidah nih Pak. Ada lidahnya ini. Lidahnya Hook ini. Orang sering ah. Terusak tuh dibiarin aja. Padahal ini penting sekali nih Pak. Walaupun sebenarnya ini. Karena dia ada mengunci. Jadi kalau ada lepas. Dia ketahan oleh lidah ini. Nah sering kejadian tuh lidah terusak. Tapi Hook-nya masih dipake. Boleh-boleh aja. Tapi bisa lepas itu. Kan kalau lepas. Langsung keluar. Nggak ada penahannya. Jadi kalau standarnya benar. Kalau sampel. Hook-nya pun udah nggak ada lidah. Nggak boleh dipake. Ini catuk. Pake screen. Nah. Ini kalau kita. Jadi Wibing Sling itu. Daya angkatnya tuh. Ada rumus ya Pak. Jadi kalau dia pake 1. 90 derajat seperti ini ya. Kalau 60 derajat. Ataupun 30 derajat seperti ini. Kekuatannya beda-beda. Dan ini ada tabelnya. Jadi kalau kita beli. Sling dari perusahaan mana. Dia ngasih tabel ini. Tabel antara. Sudut dengan loss factor. Maksudnya. Kalau seperti ini. Dia bisa ngangkat 100%. Tapi kalau udah seperti ini. Seperti ini. Kekuatannya udah beda. Ini ada rumusannya. Rumusannya dipakai. Tergantung kita ngangkat barang apa. Dan berapa sudutnya. Nah ini masuk juga dalam hitungan. Lifting plan. Seperti apa Sling yang kita gunakan. disesuaikan ya. Dan bagaimana sudutnya. Yang lain adalah. Wibing Sling. Lalu kita cek. Jadi kalau udah seperti ini. Udah rusak-rusak. Jangan dipakai Pak. Ini bahaya nih. Sebeda jadian. Apalagi lagi nih. Pak Hendra. 15 menit lagi ya. 15 menit lagi ya. Oke oke. Iya dah. Lagi ini. Dan ini juga nih. Pengaitan. Nah inilah. Satu hal sederhana. Dalam Sling itu. Tidak boleh ikat mati. Ya inilah. Kalau ikat mati. Diangkat akan jadi kunci. Seperti ini dia. Ini berbahaya jadinya. Ini. Alat-alat juga kita simpan. Kita rapihkan. Akan memudahkan. Ini ada warnanya. Nanti saya jelaskan ada kode warna juga. Untuk alat-alat ini ya. Itu akan memengaruhi kemampuannya. Nah. Ini contohnya. Lifting hadas juga. Nanti silakanlah dibaca sendiri ya. Contoh-contoh. Ini contoh yang jelek lah. Contoh yang jelek. Pengangkatan. Apa saja risiko-risikonya di sini. Nanti saya jelaskan kalau masih ada waktu ya. Terus yang lain juga. Selain pengangkatan. Apa penting? Sudah. Metode. Pengikatannya. Atau rigging. Rigging ya. Ini contoh tadi. Rigging itu. Jadi pengikatannya benar itu. Dan stabilan. Sangat penting dalam proses pengangkatan. Seperti ini Pak. Dia pakai dua kren ya. Ada pakai ini. Pakai folklip. Ada pakai kren. Angkat seperti ini. Kalau nggak seperti ini. Ini jatuh nih. Ini cara pengangkatan yang salah. Akhirnya barang jatuh. Dan ini udah. Ini udah rugi besar. Turbin nih. Turbin ini sangat mahal nih. Jadi yang penting itu adalah stabilan. Dan cara mengikat. Ada metodenya Pak. Metode sudutnya. Gimana segala macam. Ada itu hitungannya. Pertama. Jadi sling itu. Kita bisa mengangkatnya vertikal. Langsung seperti ini. Bisa juga kalau pipa itu seperti ini Pak. Dicok. Kalau pipa seperti ini ya. Atau basket misalnya. Kalau benda berat seperti ini. Diikatkan. Atau pakai ini. Dua. Nah. Itu di sling. Kalau Pak lihat di sling itu. Itu ada tuh Pak. Jadi masing-masing cara pengikatannya itu beda. Jadi kalau dengan seperti ini. Maka misalnya lima ton. Bisa lima ton. Tapi kalau pakai seperti ini cara mengangkatnya. Oh gak bisa. 0,8 nya. Dia hanya bisa empat ton. Ada hitung-hitungannya Pak. 0,8. Nah. Kalau seperti ini bisa dua kalinya. Kalau seperti ini. Satu-satu per empat kalinya. Jadi ini ada hitung-hitungannya. Dan tiap. Sering beda-beda. Jadi kalau kita mengangkat seperti apa. Lihat aja. Detect-nya ini. Nanti ada hitung-hitungannya. Nanti ada tabelnya ya. Tabelnya saya jelaskan di sini. Nah. Ini tabelnya. Jadi sampai sepertinya ada tabelnya. Pertama. Sling itu. Ada warnanya Pak. Dan warna sling itu. Sesuai kekuatannya. Dan ini adalah standar internasional. Jadi violet, green, merah. Orange itu ada. Kekuatannya beda-beda. Yang orange bisa 10 ton. Yang violet bisa 1 ton ada. Nah. Kalau dia mengangkat lurus. Maka seperti ini adalah faktornya satu. Kalau diputar seperti ini. 0,8. Kalau pakai U bisa dua kalinya. Terus sampai. Pakai multi-leg. Macam-macam. Dan ini semua tabel ini. Ada di tiap. Tag this link. Jadi kalau kita mengangkat barang. Lihat dulu barangnya apa. Oke ini. Berapa beratnya. Lihat terus tabel slingnya. Lihat ini nih. Oh. Baratnya ternyata 10 ton. Pipa misalnya. 10 ton pipa. Kita mengangkat dengan cara seperti ini. Oh. Lihat aja di sini nih. Oh. Ternyata kita harus pakai yang orange nih. Gak bisa pakai yang merah. Pakai yang apa gitu kan. Karena kekuatannya berkurang. Orange yang besar gitu ya. 12 ton ini. Nah. Ini tabelnya. Tabel ini harus perhatikan. Kalau kita mengangkat. Angkat barang. Dan bagaimana cara mengangkatnya. Terutama yang sudut Pak ya. Ini sudutnya ada hitung-hitungannya juga. Hitungannya berat. Berapa pengurangan daya angkatnya. Nah. Contoh yang tadi ya Pak ya. Kita harus. Balansnya. Juga kita. Nah ini. Kalau barang berat Pak ya. Ini namanya pakai spreader. Pakai tambahan. Ini nih. Kalau barang datar seperti ini. Langsung kita angkat. Dia ada tekanan. Bisa patah dia. Maka perlu ada spreader. Ini spreader namanya. Hitung tambahan. Karena kalau barang-barang berat. Ada seperti ini. Ini untuk mengangkat. Supaya barangnya tetap horizontal. Lurus. Spreader ya teorinya ya. Oke. Nah ini hooknya juga. Ini ada claim. Ada hook. Ada elbow. A boltnya. Ada circlenya. Ini circle ya. Dan itu pun nanti pas di ujungnya. Ada juga. Bagaimana. Memasangnya benar ya. Dan pengikatannya bagaimana. Kalau langsung dari sini. Misalnya ini kan. Circlenya itu langsung di atasnya ya. Di bawahnya ya. Bisa 100%. Tapi kalau menyamping. Menurun. Kalau di sini hanya 50%. Ini ada. Jadi daya angkat itu akhirnya bisa berkurang. Bagaimana cara pengikatannya itu. Kemana talinya mengikat. Ini harus perhatikan. Jadi nggak selalu. Kalau misalnya 5 ton yaudah. Tapi ternyata dia miring. Bukan 5 ton lagi. Berarti. 4 ton. 7 ton persen dari 5 ton tadi. Berkurang. Ini harus dihitung. Oke. Nah. Standar pengikatannya itu macam-macam. Ini Pak ada modelnya. Ini contoh saya ambil. Ini contoh di perkapalan Pak ya. Di kapal. Orang-orang kapal itu ada khusus. Dan ini. Kalau Bapak dulu pernah ikut pramuka. Penjata alam. Ini Pak. Dasarnya ini Pak. Salih teman dari pramuka Pak. Ada teorinya Pak. Ini sampai ada measurement A. Ini kalau orang mancing ya. Ada cara yang ini ya. Bisa lihat di sini ya. Cara nalinya. Cara apanya. Dan ini digunakan Pak. Pak running note. Atau bowline. Segala macam. Jadi pas kita nalikan sling tadi. Kita lihat sesuainya. Gimana modelnya ini. Dan satu hal diingat. Kalau kita ngangkat. Nggak boleh tali mati Pak. Kalau tali mati itu bisa untuk yang statis. Tapi kalau ngangkat. Kalau pakai tali mati. Seperti tadi Pak ya. Maka. Mana tak. Ini Pak. Tali mati seperti ini. Udah. Terputus. Sudah terberat. Dan akhirnya malah rusak. Jadi ada teorinya. Kita nggak selalu pakai tali mati. Kalau ngangkat itu. Ada teori-teorinya. Dan ini macam-macam modelnya. Kayak gini Pak ya. Ada 8 note. Ada water note. Ada girbis. Ada masing-masing caranya. Dan ini disesuaikan dengan beban dan fungsinya. Ya ini kalau orang ahli mendalami ini tahu dia. Oh. Untuk ngangkat barang ini seperti talinya. Untuk ini seperti ini. Ada. Jadi tidak langsung. Seperti biasa aja. Apa adanya Pak ya. Kita kan mikirnya. Udah. Tali mati aja. Enggak. Bukan tali mati. Kalau tali mati. Ternyata kalau dipakai untuk ngangkat. Malah bisa merusak itu sendiri. Baik Pak ya. Ini juga ini. Nanti dari ini semua. Dikaitkan slingnya itu dengan lifting gear ini. Dengan hook. Dengan cycle segala macam. Ngaitlah dengan tadi beban. Dengan bebannya ini. Nah. Inilah. Contoh seperti ini Pak ya. Ini sudutnya berapa. Ada hitung-hitungannya. Amannya. Pakai slingnya warna apa ini. Pakai orange kan. Nah inilah. Kalau pengikatan yang tidak benar. Seperti ini akhirnya. Jatuh dia. Nah jadi ini ada hitung-hitungannya ya. Hitung-hitungannya ini tadi nih. Pakai sudutnya berapa. Terus berapa ini. Dan gimana cara ngikatnya. Nah ini cara pengikatan. Di training ini saya sampaikan umum aja Pak ya. Tapi sebagai uang-uang umum. Nanti silahkan kalau ingin belajar detail lagi. Tapi intinya ini logika aja Pak. Logika sederhana bagaimana penggunaannya. Dan kalau Bapak pernah ikut pramuka. Ataupun dia. Mancing Pak. Nah tukar mancing juga ada teorinya Pak. Ngikat tali pancingan. Nih gimana yang pas ada teori-teori di sininya. Itu terpakai juga pas kita nanti untuk pengikatan. Oke. Nah itu. Kesalahan umumnya. Nah sekarang saya lanjut. Ini yang. Untuk forklip ya. Untuk forklip. Forklip kita banyak pakai di industri juga. Di pabrik-pabrik. Ada forklip. Ada restruct. Restruct untuk masang di atas ya. Ada juga towing truck seperti ini. Ini kita pakai di industri. Ini namanya alat angkut. Kalau tadi angkat ke atas. Ini angkut ke samping. Apa aja risikonya kalau forklip? Nah ini Pak. Pertama. Kita harus cek Pak. Sama seperti tadi. Keren. Kalau forklip harus cek tiap hari. Mulai dari hook. Garpunya. Alatnya. Segala macam. Banyaknya. Dicek semua ini. Jadi harus pastikan. Forklip bisa tiap hari. Kalau parkir harus jalan datar Pak. Nggak boleh hammering. Atau kalau nggak ya pakai ganjel. Terus juga kalau pakai berat. Barang berat. Tidak boleh menghali pemandangan. Ada standar juga. Kalau ini berapa kekuatan mampungnya ya. Pas ke atas. Nah ini. Ini yang kecelakaan banyak di forklip itu seperti ini Pak. Pertama dia ngangkat terlalu tinggi. Atau pas lagi jalan ke atas dia. Basisnya. Ini sebenarnya ada teori ya Pak. Ternyata. Dulu saya baru tahu juga. Ternyata kalau. Ngangkat seperti ini lebih bagus mundur. Kata dia gitu ya. Dalam keadaan yang ini. Dalam keadaan yang kosong. Dan juga ada forklip yang bisa diarahkan. Supirnya diputer Pak ya. Diarahkan geraknya ke depan atau ke belakang. Ini pun sama. Tidak boleh bergerak di bawah. Berjalan di bawah benda tergantung. Kalau ada forklip bawah barang. Kita nggak boleh jalan di bawahnya. Nggak boleh juga bawah ini. Nah ini sering kejadian Pak di pabrik. Orang udah jenuh. Yaudah. Dia naik di atas forklip. Ini nggak boleh sebenarnya Pak. Seorinya ya. Digenakan untuk kerja juga boleh. Atau. Bahwa barang terlalu banyak. Nah ini banyak kejadian. Saya perhatikan di industri. Di pabrik. Forklipnya banyak. Barangnya terlalu banyak. Sehingga menghalangi pandangan. Dia nggak lihat orang di depan. Ini bahaya untuk orang yang di depan. Dia nggak bisa lihat. Saya hanya singkat aja Pak ya untuk forklip ini. Tapi ini. Walaupun sederhana. Tapi banyak kejadian. Lepas di industri itu penggunaan forklip ini. Tapi intinya. Kalau kita udah pernah ikut. Punya CEO. Segala macam. Udah pengalam udah ini. Dan ada standar perusahaannya. Insya Allah aman kok ini. Jadi ada untuk forklipnya. Dan juga ada untuk orangnya. Orangnya pun harus. Ya. Tidak ada peraturan juga. Oke. Ini masalah forklip. Nah. Satu lagi adalah. Ini saya perlu sampaikan juga Pak ya. Dalam pengangkatan itu adalah. Kita. Kita kan ngangkat yang bareng-bareng ringan juga Pak. Ini harus diperhatikan juga. Cara ngangkat yang benar. Jadi supaya kita tidak terkena sakit pinggang. Sakit bonggung. Sakit pinggang ya. Ini menurut standar dunia. Ini ISO 11228. Jadi laki-laki itu hanya boleh maksimal 25 kilo. Wanita 16 kilo. Jadi kalau barangnya lebih. Dia ngangkat berdua. Dan ada juga cara ngangkat yang aman. Seperti ini ya. Jadi ngangkat barang yang aman. Seperti ini. Jadi tarik dulu. Baru ke atas. Jangan langsung seperti ini. Kalau barang berat. Lama-lama ya ini. Akhirnya pinggang sama punggungnya kena. Karena dia tekanannya disini. Harusnya seperti ini nih. Jadi bebannya di kaki. Merunduk dulu. Kaki ngangkat ke atas. Tinggal disini. Bukan punggungnya. Jadi ini contoh yang ngangkat yang benar. Seperti ini apa ya. Dia duduk dulu. Baru ke atas. Angkat. Kebanyakan orang emang seperti ini nih. Dia langsung merunduk. Kayak tek. Bawa bahan ke atas. Kalau barang ringan sih gak masalah Pak. Tapi kalau barang berat. Lama-kelamaan. Ya ini nanti bakal kena nih. Sakit pinggang atau punggung kena. Dan ini. Sering kejadian. Akhirnya terjadi pada orang usia di atas 40 Pak. 40an ke atas. Padahal dia dulu melakukannya. Pas saat muda dulu. Pas saat muda. Udah kebiasaan seperti ini gak apa-apa. Lama-lama udah usia 40an. Baru mulai kerasa nih. Sakit pinggang. Sakit punggung gitu ya. Encok. Segala macemnya itu. Padahal karena cara dia yang salah dulu nih. Oke. Nah ini penting juga. Ini mah pribadi kita Pak ya. Kita tahu juga cara yang ini. Cara yang ngangkat yang benar. Kita coba hindari lah. Kalau minimal diri kita sendiri sama orang lain. Kita sehat. Karena ya saya sering perhatikan. Ini gak akan kerasa Pak. Kalau umur 20-30an Pak. Kerasanya baru usia 40an nanti tuh. Jadi untuk diri kita sendiri. Ya hati-hati lah. Jadi mudah pas usia 40an kita sehat Pak ya. Gak kena sakit pinggang. Oke. Ini cara manual handling ya. Ini ya. Oke. Nah ini tadi folklip. Satu lagi terakhir sebelum ini Pak ya. Tadi usling. Nah. Ini contoh saya kembali ke mobile crane ya. Jadi ini contoh yang jelek lagi sebenarnya sebenarnya. Contoh jelek lagi. Tapi dengan setelah pelajar ini kita harus paham udah training ini Pak ya. Pertama. Dia ngangkat barang ini. Ini apa. Outrigger-nya itu. Tapaknya dekat dengan galian. Ini ada standarnya. Sekitar 2 meter, 3 meter baru boleh Pak ya. Karena ini bahaya nih. Tapaknya aja udah tidak. Dia lingkungannya udah tidak aman. Bahaya bisa merosot disini. Selain itu. Dia tidak bisa melihat ke orangnya. Orang yang ngasih aba-abanya ini. Rigger-nya ini. Dan rigger-nya mungkin ini gak. Orang bukan pengalaman Pak ya. Dia yang kasih jempol-jempolnya gak boleh Pak itu. Ya mudur-mudur maju-mudur. Gak boleh kayak gini. Ada tadi teorinya. Ada rumusnya gimana turun naik segala macemnya. Terus yang lain juga. Ini juga. Nah ini Pak. Ini ngangkatnya pakai ini rantai. Di beberapa tempat udah gak boleh pakai rantai ini Pak ya. Ini pun caranya salah Pak. Lihat ini miring. Pertama miring. Nah ini center of gravity-nya gak pas. Harusnya tengah sini. Ini udah miring udah bahaya nih. Miring. Terus ada juga ini nih rantai yang lepas. Gak ada ujungnya. Nah ini terus ini hook-nya. Hook-nya gak ada lidahnya. Gak ada lidahnya. Terus ini gak ada SWL-nya. Jadi SWL itu adalah sebenarnya. Ini centering ini berapa kemampuannya maksimalnya itu. Gak tahu dia. Itu bahaya. Untuk memastikan ini. Terus juga ini ada nih. Dia dipunyai tagline, tagline di sini. Tapi gak dipakai kan. Ini contoh jelek aja. Kita hindari. Walaupun realitanya kalau apa pergi ke lapangan Pak ya. Ke forex, proyek, gimana-mana. Ini banyak seperti ini Pak. Oke, coba kita ingatkan saja. Karena ini. Maksudnya 2 menit lagi ya Pak. Oh iya, 2 menit lagi ya. 2 menit. Kita makan ininya. Settingannya. Tapi saya harapkan setelah Bapak ikut training ini, tahu lah Pak ya. Oh ternyata yang benar seperti ini. Ada SWL-nya, ada apanya gitu ya. Untuk settingan ini ya. Oke, ya oke. Materi saya mungkin itu saja Pak ya. Tapi saya coba ulang Pak Uzali ya. Jadi yang penting-penting itu dari sini adalah. Tunggu Pak. Ini yang penting itu teori ini Pak. Teori, ah ini nih. Center Graffiti. Kita harus pastikan di mana titik beratnya. Dan disanalah kita mengaikkan ininya. Alat-alat pengangkutnya itu. Titik beratnya. Nah ini caranya benarnya titik beratnya. Terus juga bagaimana pengikatannya itu. Nah ini tadi rigat-rigatnya. Sama. Nah ini nih. Ini yang penting juga Pak ya. Setelah pengikatan kita harus perhatikan. Kalau pakai webbing. Ini ada hitung-hitungannya. Dan tiap webbing itu ada warnanya. Warna sesuatu kekuatannya. Bagaimana kita mengangkat. Nanti bisa dihitung. Oh berantai. Beban saya segini. Dia pakai apa. Oh misalnya saya mengangkat pipa beratnya segini. Dicari aja. Oh. Ini bagusnya webbingnya warna apa. Oke. Ini contoh yang lain juga. Contoh yang salah. Ini pakai spreader bar. Ini cara metode pengikatan. Oke. 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 Ini nih. Oke Pak. Itu ya. Sudah selesai. Oke. Oke. Dari saya itu aja. Mungkin gambarnya ini nya Pak. Gua Zali. Mungkin kita bisa diskusi juga sini sama teman-teman. Kalau ada yang tanyakan. Silahkan. Ya. Terima kasih banyak Pak Endra Masa. Pak Endra Masa. Atas ilmu yang diberikan. Soal lifting. Pengangkutan. Bagaimana tadi. Proses pengangkutan. Pengangkatan. Di dalam dunia konstruksi. Seperti sudah disampaikan tadi. Pada Bapak Ibu semua. Mungkin sebelum Bapak Ibu bertanya. Sedikit saya. Tanya. Sedikit Pak. Kalau misalnya aplikasi tadi yang. Sudah disampaikan itu. Apa nama aplikasinya ya. Oh yang untuk lifting plan ini Pak ya. Ya. Yang nanti menghitung otomatis. Semacam simulasi itu tadi. Softwarenya itu apa namanya. Waduh. Nanti saya carikan Pak Ruzalia. Saya nggak tahu di sini namanya ya. Nanti saya sampaikan ya. Ada sih ininya. Sudah ada sekarang kosong. Suka gini. Sampai untuk menghitung ini. Ya lifting plan. Terima kasih Pak Endra. Nanti juga berguna ke teman-teman. Mencoba. Stimulasi aplikasi tersebut. Ya baik. Bapak Ibu. Baiklah. Mungkin waktu kita sekitar. 10-15 menit lagi. Silakan. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh resign. Atau juga langsung boleh. Buka mic-nya. Di unmute. Silakan. Mana ada pertanyaan. Tadi terganti ya. Pak siapa ini? Dari Taihe. Dari Taihe. Dari Taihe cuman ada masukan Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Dengan perasaan Pak Pak. Ya tetap sama Pak Gus Nadi Pak. Silakan Pak Gus Nadi. Ini mengucapkan terima kasih ilmu yang banyak. Walaupun dasar. Yang kedua. Di RIGING itu Pak. Tidak cuman memerlukan ilmu dan sertifikat. Yang perlu yang sangat itu harus ada SIO Pak. Bukan operator TOK. Ya ya. Jadi walaupun training skapolder kayak ini. Harusnya sertifikat bersama SIO. Ya ya SIO Pak. Ya oke. Ya betul Pak. Kedepannya. Ya syukur-syukur walaupun kayak ini kita dikasih SIO juga. SIO RIGING memang harus. Memang harus itu. Ya betul Pak. Ada pekerjaan lifting. Itu di JSA-nya ditanyain SIO operator. SIO RIGING ditanyain. Itu yang penting. Harus masuk dalam JSA. Karena dia yang sangat bertanggung jawab antara engineer lifting. Lifting plan. Operator crane. Sama RIGING-nya Wak. Dia sama-sama harus bertanggung jawab. Nanti kalau ada kejadian Wak. Cuman aja terima kasih Wak. Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak Pak Sadi. Ya betul ya. Emang kita harus pakai. Dan untuk SIO itu emang ada banyak training khusus Pak Gunali ya. Rekan-rekan kalian ya. Yang sertifikat oleh BNSP. Yang itu harganya lumayan juga lah. Sekitar 2 juta, jika juta. Dapat sertifikat itu. Dan training kita ini saya sekarang kan dasar-dasar aja. Bukan hanya dasar. Dan bagi bapak-bapak yang lebih dalam. Silahkan lah nanti bisa banyak training itu ya. Yang untuk dapat SIO. BNSP. Tapi minima. Udah punya pemahaman awal Pak ya. Pemahaman awal. Nanti lanjut kesana untuk sertifikatnya. Sertifikat yang perlukan Pak. Yang keminaker Pak. Ya keminaker ya. Iya. Pulang. Oke. Terima kasih Pak Sadi. Siap. Sama-sama Pak. Komandan. Baik. Yuk. Ini ada lagi. Terima kasih Pak Sadi. Mbak Astri ya. Astri, silahkan deh. Buka aja ya. Iya, silahkan deh. Buka. Iya, Kak. Silahkan, Pak Astri. Nama saya Astri, Pak. Dari PT Multifub. Saya mau bertanya, Pak. Kalau untuk di-forklift sendiri, itu untuk menentukan titik beratnya di mana ya, Pak? Kan tadi kalau kayak, ya, kalau apa namanya kan, kalau penggunaan overhead trend, tadi kan kita bisa ngitung titik beratnya kan dari penggunaan lifting. Terusnya, Pak ya. Kalau dari forklift sendiri, kita untuk menentukan titik beratnya di mana, Pak? Terima kasih. Itu aja, Pak. Oke. Oke. Ya, terima kasih ya. Oke. Jadi gini. Karena forklift ini kan dia berjalan ya. Jadi beda. Kalau itu kan, eh, maaf, bisa dimatikan dulu, Pak Aziz ya. Pak Aziz tadi. Oke. Kalau tadi kan lifting ke atas ya, Pak Astri ya. Ke atas. Nah, ini kan maju dia. Kalau Pak Aziz bisa dimatikan dulu, di mood ya, Pak Aziz. Oh, ya. Oke. Nah, jadi. Ini bisa ditutup dulu, Pak Aziz. Mood. Oke. Ya, oke. Halo. Oke, Bu Astri ya. Ya, Pak. Silahkan. Gak apa-apa. Dianjit aja, Pak. Masih terima kasih. Oh, ya. Ya, oke. Jadi, kalau ini kan karena bergerak, Bu Astri ya. Karena bergerak. Aduh. Mas Abdel atau Pak Gozali bisa dimatikan dulu. Punya Pak Aziz ya. Di mute. Di mute. Nah, oke. Di mute aja. Oke. Nah, jadi karena dia bergerak. Beda, Bu Astri ya. Karena dia bergerak. Jadi, titik beratnya tuh. Pertama sih ini. Pertama kalau udah foglip tuh ada. Ini kayak contoh gambar ini, Bu ya. Gambar ini kan ya. Jadi, biasanya tuh emang ada. Di foglip tuh ada tulisannya di mana titik beratnya. Nah, nanti ya tergantung, Bu. Ini kan di sini beratnya. Kayak ini kan terlalu over ya. Udah gak stabil deh gitu ya. Nanti ada hitung-hitungannya. Dia tingginya berapa. Di sini beratnya berapa. Karena kan dia udah bergerak. Bergerak tuh ada momen. Ada momen geraknya. Karena dia kan tidak sendiri ya. Tidak stop. Dia bergerak. Jadi, itu ada hitung-hitungannya. Jadi, pertama kita harus di situ dua. Pertama, titik berat dari foglip. Yang kedua adalah titik berat dari bebannya. Kalau bebannya, kemungkinan besar akan di tengahnya, Bu ya. Kita perkirakan aja. Di tengah. Nah, nanti kita ada ini. Ya, ini kayak pelajaran fisika lah, Bu ya. Ada hitung-hitungannya kok. Di pelajaran fisika dari sini. Berapa momennya. Momen pergerakannya. Nanti ada hitungannya. Kita masih inget. Pelajaran fisika dulu, Pak ya. Gaya tuh adalah momen kali pergerakan. Masih inget, Bu ya. Material kali V ya. Nah, dari sana itu hitungannya. Ah, ya itu. Ini pakai ilmu itu, Bu. Bu Astri. Jadi, saya maaf, saya nggak bisa just detail ya. Tapi ada perhitungannya. Tiap pengalaman saya dulu tuh. Kayaknya di sini. Ini apa. Dan momennya. Jadi, dihitung dengan arahnya, Bu. Arah geraknya kemana. Dan berapa kecepatannya. Nah, kayak gambar ini kan nggak stabil, Bu ya. Berat terlalu tinggi. Nanti lihat nih. Di mana berat foglipnya. Foglip kan ada maksimal juga untuk kemampuannya. Nanti dihitung. Dihitung juga dengan bebannya ini. Jadi, mungkin nggak kayak tadi, Bu ya. Tapi ada kok. Dan kalau yang cara gampangnya di tengah perimbun, Bu. Di tengah dari beban ini sendiri. Atau kalau nggak, ya paling sebelum kita bawa dengan foglip, kita timbang dulu. Timbang dulu barang itu. Beratnya berapa. Nanti ketahuan tuh. Pakai manual aja, Bu. Oh, ini kira-kira di mana nih beban beratnya. Nanti ke sana lah untuk penaliannya itu. Itu mungkin kira-kira Bu Astri ya. Maaf saya nggak bisa jawab detail. Tapi general seperti itu, Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, selamat-selamat. Silakan, Bapak-Ibu yang lain. Iya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan, Pak. Salam kenal, Pak. Endra Mesa. Saya Koko Dinar. Saya dari umum, Pak. Ini, Pak. Baru belajar juga. Iya, iya, iya. Ini mau nanya ini aja, Pak. Untuk foglip, Pak. Pengalatan tuh untuk diaturannya itu di Indonesia harus ada sinyal main juga nggak, Pak? Seperti keren. Enggak. Sebenarnya foglip itu enggak. Enggak ada, kecuali yang besar, Pak. Ini kan foglip kebecil, ya. Tapi ada juga foglip yang besar, yang bawa barang besar, ataupun pahalangannya kepadang. Nah, itu biasanya dia pakai itu juga. Pakai ini. Asal ada sinyal main. Kenapa? Karena bawa barangnya berat. Jadi gini. Ini kan kalau contoh gambar, foglip di pabrik, Pak, ya. Tapi ada juga foglip-foglip yang besar, Pak. Yang besar, mau saya tadi dilihatin gambarnya, ya. Yang lihat tadi itu. Kalau yang besar, yang pakai ini, disarankan untuk pakai sinyal main juga. Karena, maaf ya, gambar tadi ya. Nah, ini, Pak. Ini gambar tadi, ini, Pak, ya. Lihat gambar ini, Pak, ya. Oke. Nah, ini contoh foglip yang besar, Pak. Kalau foglip seperti ini, disarankan ada sinyal main juga. Ini udah salah juga, beban terlalu berat, ini, ya. Terlalu berat. Nah, ini contoh. Ini Bu Astri juga tadi, ini salah juga, Bu, ya. Ya, beban-beban ininya, momennya. Kalau untuk seperti ini, disarankan pakai sinyal main juga. Walaupun peraturan itu nggak ada sebenarnya foglip. Tapi, disarankan, bagusnya ada. Karena, sinyal main itu biasanya untuk keren. Oke. Tapi kalau foglip besar, bagusnya harus ada lah. Minimal, dia ngangkat-ngangkat barang yang buat yang lain. Itu kira-kira, Pak, kok, menjelasannya. Iya, Pak. Siap, Pak. Pak Indra, maafkan siwanya. Iya, sama. Oke, ini dari Pak Daniel, ya. Pak Daniel, ya. Halo, atau Pak Daniel juga. Oh, miknya rusak, ya. Pak Daniel menanyakan, berapa sekretif faktor diizinkan dari pemerintah Indonesia atau internasional? Karena tiap proyek beda-beda. Ya, benar, ya. Ada 1,1, 1,2, 1,5, gitu, ya. Nah, emang sekretif faktor ini, emang, gimana, Pak, ya. Jadi, standar umum pastikan pemerintah itu enggak ada, Pak, ya. Ya, minimal lebih dari 1, ya. Tapi apakah 1,1, 1,2, atau berapa, itu beda-beda. Perusahaan sendiri menentukan. Malah ada perusahaan yang, kayak perusahaan migas, Pak, ya. Dia, saya tunjukkan, malah 2, itu. Jadi, kalau beratnya 5 ton, dia harus diangkat oleh 10 ton. Sampai seperti itu, contohnya. Nah, jadi kalau menanyakan peraturan pemerintahnya, saya nanti coba cek lagi, Pak, ya. Tapi saat ini, rasanya belum ada, Pak. Itu diserahkan kepada kebijakan perusahaan yang perusahaan. Tapi, pokoknya, lebih dari 1, aja. Ya, silakan, Pak Lotar. Pak Lotar, resen, silakan, Pak. Bicara, Pak. Baik, nama saya Lotar Matius dari 3 Pilar Energi. Ya, Pak. Saya ingin menanyakan kepada Bapak untuk sekilas klise aja atau intermedio bagaimana kita untuk dapat mendalami sertifikasi tidak hanya basic, Pak. Step selanjutnya, begitu untuk mendalami. Kalau bisa, kita ya, mengarah. Tidak hanya STR aja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, oke. Ya, terima kasih, Pak Lotar. Oke. Jadi, gini, Pak. Pertama, yang umum itu ada ini, Pak. Ini operator, Pak, ya. Indonesia itu ada namanya SIO, Pak, ya. Ini SIO, Pak, ya. SIO. Operator gini. Dan ini dapat lisensinya. Ini bisa dari Depnaker, BNSP, dari mana. Nanti kita ikut trainingnya. Dan itu ada ujiannya. Ada ujiannya. Nanti kita dapat ini sertifikatnya. RIGER pun sama. Ini sertifikat di Indonesia. Yang lebih tinggi lagi, ini adanya LEA. LEA sertifikat ini internasional, Pak, ya. Dari Inggris. Dan ini biayanya lebih mahal juga. Dan ada testnya susah, Pak, ya. Tapi kalau orang udah punya sertifikat LEA ini, waduh, udah mantep lah. Kerjaannya udah kerjaan level dunia, ya. Ini tuh bertahap, Pak. Jadi kita SIO dulu, SIO Foclip, SIO Crane True, sampai ini RIGER, sampai ke arah sananya. Dan ingat, Pak, ini ada testnya, Pak. Kayak LEA ini, kalau nggak salah sekitar 6 juta atau 8 juta, ya. Biayanya itu terdikatnya. Kalau gagal, yaudah. Nggak dapat, tuh. HANGUS duitnya itu, ya. Sampai seperti itu. Karena mereka sangat ketat. Tapi kalau untuk SIO, ya selama ini kalau kita ikut, banyak kan kita lulus, Pak, ya. Kalau kita benar-benar untuk ini. Jadi kalau Bapak ingin mendalami, silahkan ambil sertifikasi ini. Cari banyak lembaga pelatihan resmi, Pak, ya. Bisa DAPNAKER, BNSP, atau apa, JK3 yang melakukan itu. Itu kira-kira gambarnya, Pak Matius. Oke. Ini dari Pak Ibrahim. Halo, silahkan Pak Ibrahim, bicara aja, Pak Ibrahim. Silahkan, halo. Menanyakan tentang SYL, ya. Iya, Pak, betul, Pak. Oke, oke. Di sini terakhir, Pak Lotar, ya. Iya, iya, Lotar. Masalah Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, silahkan. Terakhir, Pak Lotar. Ini kan kami, ada punya alat juga, Pak, terkait dengan SYL. Itu kan, setahu saya, dapat dipengaruhi terkait dengan performance alat atau usia alat, Pak. Pak, apakah itu kalau misalnya dapat dikalibrasi kembali, Pak, ya? Entah itu instansi Depnaker atau dari kelas BKI atau gimana, Pak? Oh, ya, baik-baik. Ya, ini, Pak, ya. SYL, ini alat ini, Pak, ya. Jadi, ini, Pak, SYL ini emang harus sertifikasi resmi, Pak. Jadi, dari PJK3 atau dari Depnaker, ya. Biasanya PJK3 atau kalau bisa juga kayak BKI, ya. Badan Klasifikasi Indonesia atau apa gitu. Mereka lah nanti akan men-sertifikasi lagi, Pak, dikalibrasi oleh mereka. Dan nanti mereka akan menentukan, wah, ini udah sekian tahun nih. Misalnya, ini kayak gini nih, SPL-nya 20 ton. Wah, tapi ternyata udah sekian tahun, udah udah ini. Wah, Pak, ini turun, Pak. Mungkin 18 ton. Nah, mereka lah yang menentukan, Pak. Jadi, kalau menurut saya tetap mereka yang akan memutuskan, mereka akan mengecek, Pak. Kekuatan, segala macemnya, apakah ada yang rusak, segala macem. Dan mereka akan masuk sertifikasi. Dan mereka tanggung jawab. Sebab, SPL-nya 20 ton, setelah tinggal kuat, mereka tanggung jawab. Jadi, saya pikir benar, Pak. Kembali ke badan sertifikasi tadi yang akan memberikan jatuh menurut. Gitu kira-kira, Pak Ibrahim. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak Lotar, silakan pertanyaan terakhir ini ya, Bapak-Ibu semuanya. Silakan, Pak Lotar. Langsung, Maik. Sekedar dalam pertanyaan saya, Pak. Maksud saya, gini sehubungan dari PT 3 Pilaran Derby menregistrasikan untuk training ini adalah mereka-mereka yang tidak di konsepnya kalangan operator, melainkan engineer, Pak. Ya, engineer, ya. Tujuan saya bertanya, ini dominasi dari kita yang mendaftar untuk training ini, Pak, adalah on-job training engineer. Jadi, dalam artian, apakah bisa dikasih arahan atau jangan, Pak, atau bisikan-bisikan yang betul-betul memancing untuk mendalami rigging, Pak. Dalam artian, konsep lainnya engineer, Pak, gitu. terusnya, apakah hanya basic atau ada training profesional yang lebih dalam lagi, Pak. Mohon arahnya, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Lontar, ya. Jadi, emang, itu ada dua jual jalur, Pak, ya. Jalur operator, itu pakai CEO, gitu, ya. Dan, satu lagi, ada jalur emang engineer. Dan, ada lifting engineer, Pak. Kalau nggak salah, itu ada grupnya, Pak. Lihat, di LinkedIn juga ada itu, ya. Lifting engineer. Nah, kalau itu, biasanya, orang-orang, seperti orang ini, Pak. Orang dari Sokovindo, dari Surveying Indonesia, atau dari BKI. Mereka itu emang engineer. Begat, ya, dari Inggris ini. Tapi, kalau untuk awal ini, ya, Bapak mendalami yang tadi, kayak lifting plan, ya. Territory lifting plan. Dan, saya tahu, ya. Kalau, ya, sertifikat dimenangkan, baru sampai CEO, Pak. Tapi, kalau untuk lifting engineer, keahlian lifting, kayak gitu, biasanya internal, internal perusahaan, mengadakan juga. Loh, mungkin bagus juga, ya. Pengen mendalami ini. Saya belum tahu, Pak, ya. Kalau yang sertifikat, untuk engineer-nya, ya. Tapi, itu di belakang-belakang sudah ada, Pak. Tapi, sertifikasinya seperti apa? Saya belum lihat, Pak, ya. Yang Indonesia, Pak, ya. Yang ada, yang saya tahu, itu Lea ini, nih. Dan ini agak lumayan, apa, ya. Berarti, kalau mau Pak Lothar bisa mempelajari ini, Lea, nanti saya coba cari informasi di Indonesia seperti apa. Tapi, untuk mendalami juga, gini, saran saya, Pak Lothar bisa ikut, Pak. Ada grupnya, ya. Loopnya lifting engineer, ada grupnya, yang di LinkedIn, yang di mana, bisa mempelajari di sana, diskusi, dan ikut training-trainingnya. Tapi, kalau untuk sertifikasi, saya belum tahu, Pak, kalian Indonesia, Pak. Gitu aja, Pak Lothar. Nanti saya coba cari informasinya, Pak. Terima kasih, Pak Lothar. Terima kasih, Mas. Ya, ya. Silakan. Sebetulnya, saya kurang puas, Pak. Ya, kenapa? Dengan jawabannya. Ya. Tapi, kan, karena apa saya kurang puas? Saya perhatikan, ada kepala bidang PI, ya. Ada kepala bidang PI. Kalau boleh, Pak, ada paparan secara singkat, atau lebih jelasnya, dari kepala bidangnya, Pak. Apakah ada memang jalur dari PI yang mewadahi, kita untuk sertifikasi profesi rigging? Terima kasih, Pak. Oke. Oke, oke. Terima kasih. Mungkin saya tambahin, Pak Endra. Ya, silakan, Pak Kozali. Jadi, begini, Pak Lothar. Di PII itu, di Persatuan Insinyur Indonesia itu, memang untuk sertifikasi detail-detail teknis, gitu ya, sertifikasi itu namanya untuk sertifikasi pekerja, gitu ya, itu memang tidak ada di PII. Sesuai dengan undang-undang insinyur, di PII itu hanya sertifikasi insinyuran, di mana sertifikat itu berguna untuk Bapak-Ibu yang terjun di dunia keinginiringan, ke dunia teknik, untuk sesuai dengan pekerjaannya itu, bekerja di dunia teknik, lalu nanti kalau misalnya Bapak-Ibu bekerja di dunia itu harus menata tangan pekerjaan, itu sesuai dengan undang-undang insinyur itu harus memperoleh sertifikat keinsinyuran, disebut dengan STPI, Surat Tanda Register Insinyur. Itu wajib itu, karena ada undang-undang insinyur. Kalau Pak Lotar mau memperoleh sertifikat itu, itu sebenarnya itu sertifikat itu yang mengeluarkan BNSP, Pak. BNSP, BNSP itu punya lisensi-lisensi terhadap LSP. Saya terserang untuk itu tadi sertifikat di bidang lifting, di bidang pengangkutan, segala macam itu, saya tidak tahu pertinan apa nama LSP-nya ya, Pak. Tapi mungkin bisa dicek dulu di internet gitu ya, dicari aja LSP untuk bidang lifting, segala macam seperti itu. Tapi kalau nanti saya punya datanya, nanti saya infokan ke Bapak-Ibu, atau ke Mas Lotar, seperti itu. Jadi di PI memang tidak ada untuk sertifikat pekerjaan itu. Pak Guzali, bisa juga dengan ini dari PU, Pak Guzali. PUPR kan ada ya, yang sertifikasi keahlian itu, PUPR. Nanti bisa ditanyakan juga, untuk yang di dunia konstruksi, mereka juga punya keahlian itu tuh, untuk pengangkatan ya, bisa dicari informasinya di PUPR. Ada kan saya lembaga LPJK ya? Ada, ada. Jadi kalau PUPR itu membawain LPJK, lembaga LPJK, lembaga jasa konstruksi. Itu Bapak-Ibu bisa misalnya baca gitu ya, ada namanya itu Gapindo, ada namanya itu Asdamkindo, ada namanya itu Astakkindo, gitu-gitu. Itu juga bisa di situ. Cuma memang dengan juga dengan peraturan Undang-Undang Jasa Konstruksi, saya lupa tanya itu, itu memang sekarang ini lembaga-lembaga di bawah PUPR itu harus mengacu ke BNSP. Oh gitu ya. Saat ini ya, gitu. Jadi nanti yang mengeluarkan sertifikat itu, resminya BNSP. Biarpun itu dari PUPR, LPJK, seperti itu. Bisa mungkin dicek aja dulu di internet, gitu, untuk mendapatkan sertifikat, itu tadi, listing atau segala macam, gitu. Seperti itu, Pak Lotar. Begitu ya, Bapak-Ibu, karena waktu yang sangat terbatas, kita akhirin acara hari ini. Terima kasih, Pak Hendra Mesa. Mungkin statement closing, terakhir dari Pak Hendra, lalu nanti kita serahkan ke titiklah kerja Mas Abdel untuk soal teknis detail, bagaimana untuk memproles sertifikat dari training ini. Seperti tadi ada pertanyaan dari Mas, terakhir itu dari Mas, ini Rofik ya, ya memang nantinya sertifikat training itu di email, gitu ya. Tapi nanti juga ada syaratnya untuk mendapatkan ini. Begitu, silakan Pak Hendra closing statement. Oke, dari saya jadi gini, lifting itu teorinya terologika aja sebenernya, terologika, teori mekanika, fizika ya, untuk perhitungan-perhitungan seperti itunya. Dan tapi emang kita harus pakai dasarnya adalah perhitungan mekanika, tapi untuk peraturannya kita ikut di peraturan pemerintah tadi itu ya, untuk masalah sertifikasinya. Karena itu berhubungan juga dengan legalitas, Pak. Jadi kalau udah jadi kecelakaan, pas kita ngangkat, ada jatuh, segala macam, kalau kita ada lifting plan, ada perhitungan, surat izin, segala macam, aman, Pak. Tapi kalau ternyata nggak ada, kita bisa kena tindak pidana. Itulah pentingnya kita punya legalitas seperti itu tadi. Dari saya itu saja. Silakan untuk memperdalam lagi, silakan dipelajari. Tadi terima kasih Pak Lotar ya, mendalami semuanya. Silakan bisa dipelajari. Kita kan tren ini kita memberikan dasar, Pak. Dari sini kita silakan mendalami lagi yang akan belajar masalah liftingnya, akan masalah engineer-nya, atau juga untuk operasional di krennya. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ilmunya.